di mana kawan-kawan berkarya. Oke. Kita akan memulai sebentar lagi. Mas Muglisin, saya bisa cek suara dulu. Gimana Mas Pawas? Aman suaranya? Aman Mas Lisin. Baik, kalau begitu. Baik, kita mulai kegiatan pada siang dan sore hari ini, kawan-kawan. Baik. Kalau begitu. Baik, selamat siang dan selamat sore untuk kawan-kawan di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Terima kasih karena sudah menyediakan waktu untuk kita belajar bersama-sama pada kegiatan refleksi akhir tahun 2021 dengan tema perempuan dan pendidikan, belajar dari pemikiran perempuan pendidik. Perkenalkan, saya Fawaz Ibrahim dari Yayasan Cahaya Guru yang akan menemani kawan-kawan guru untuk belajar bersama-sama dalam kegiatan pada hari ini. Namun, saya tidak sendiri di sini. Nanti apabila saya terjadi kendala atau lain sebagainya, saya akan ditemani oleh Mas Lisin. Halo. Baik. Terima kasih Mas Lisin yang akan. Barangkali nantinya saya terjadi gangguan atau sebagainya. Sebelumnya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kawan-kawan apabila belum mengganti format nama, mohon dibantu untuk mengganti format nama kawan-kawan di layar Zoom-nya, menggunakan format nama, kemudian diikuti oleh lembaga, sekolah, ataupun komunitas di mana kawan-kawan berkarya. Baik. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bagi kawan-kawan guru, pemerhati pendidikan, kemudian masyarakat umum yang bersedia hadir dalam kegiatan pada hari ini, dari Sumatera hingga Papua, dari Nusa Tenggara hingga Sulawesi, dan juga ada dari luar negeri yang kita catat, yaitu dari Australia. Selamat datang dalam kegiatan pada hari ini, dan juga kami khususkan salam sapaan kami untuk kawan-kawan dari Pulau Buru dan juga Tentena di Sulawesi Tengah, karena kami baru menemukan juga dalam satu kegiatan kami bertemu dengan kawan-kawan dari Pulau Buru dan Pulau Tentena. Oke, selanjutnya kami juga ingin mengucapkan selamat Natal bagi kawan-kawan Kristen dan Katolik, selamat hari HAM juga untuk pada 10 Desember, dan juga selamat hari perempuan pada 22 Desember, dan juga selamat satu tahun yang dilalui bersama menyelagarakan pendidikan bagi putra-putri di Indonesia. Kawan-kawan, refleksi akhir tahun ini merupakan momen untuk mengingat lagi perjalanan Yayasan Cahaya Guru bersama para pendidik sepanjang 2021, serta menguatkan hati dan langkah untuk mengarungi tahun berikutnya. Kami memahami bahwa pada tahun 2021 ini, kawan-kawan guru masih tetap berjibaku dengan masa pendidikan di masa pandemi, namun kami percaya kita bisa melaluinya bersama-sama kawan-kawan. Pada refleksi akhir tahun ini, secara khusus Yayasan Cahaya Guru ingin mengangkat kembali buah pikir para perempuan pendidik yang berkontribusi besar terhadap masyarakat dan bangsa. Kami berharap diskusi dan refleksi ini dapat menggugah sisi pandang kawan-kawan guru terhadap peran perempuan dan juga yang peran perempuan dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa, serta menemukan keselarasan pemikiran para tokoh untuk pendidikan di masa kini dan nanti. Baik, selain itu, kami juga memiliki harapan diskusi dan refleksi akhir tahun ini dapat diselaraskan dengan wawasan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan yang juga menjadi isu atau fokus Yayasan Cahaya Guru sejak 2010. Sebelum kita mulai kegiatannya, ada baiknya kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Ada pun berdoa pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Selin dari SD Advent 1. Apakah Ibu Selin sudah hadir? Kami persilahkan untuk Ibu Selin. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat kesehatan dan berkat-berkatmu yang lain yang kau percayakan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami kiranya engkau menyertai para pebicara sehingga mereka dapat menyampaikan materi mereka dengan gendakmu dan hanya untuk kemuliaan bagi namamu saja. Kiranya juga kami yang mendengarkan, kami dapat menerimanya dengan baik dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin acara ini dari awal pertengahan hingga akhir biarlah dapat berjalan dengan lancar, koneksi internet juga dapat berjalan dengan baik sehingga kami dapat mengikuti acara ini dengan penuh sukacita dan biarlah apapun yang kami lakukan ini seru dengan kehendakmu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala hidup kami ke dalam tanganmu biarlah kehendakmu jadi atas kami bukan kehendak kami di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Sheline sudah menyampaikan doa serta pengharapannya untuk kegiatan pada hari ini dan semoga lancar serta kebaikan menaungi kita semuanya. Kawan-kawan, dalam setiap kegiatan Yesan Cahaya Guru kami percaya bahwa memberikan kesempatan berdoa secara bergantian untuk agama dan keyakinan masing-masing adalah bentuk atau upaya membuka ruang-ruang perjumpaan. Dalam setiap kegiatan Yesan Cahaya Guru kami selalu memberikan kesempatan berdoa secara bergantian untuk agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Nah, kegiatan secara bergantian ini sangat mungkin diaplikasikan oleh kawan-kawan guru di kelas ataupun sekolah sehingga masyarakat pendidikan bisa mengenal keragaman dari sekitarnya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini saya ingin meminta tolong dulu kepada Mas Lisin untuk mengajak kawan-kawan yang hadir di sini untuk melakukan sedikit permainan tebak tokoh dan nanti untuk lebih rincinya akan disampaikan oleh Mas Lisin. Mas Lisin, silakan. Oke, terima kasih Mas Fawaz atas kesempatannya. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat sore untuk teman-teman dari Indonesia Timur. Hari ini cuaca di tempat saya kebetulan sedang dingin, hujan, saya tinggal di Bogor. Oh ya, perkenalkan nama saya Mugh Lisin, biasa dipanggil Lisin. Saya setiap hari bekerja di Yayasan Cahaya Guru, Bapak dan Ibu. Nah, ini kebetulan karena cuacanya dingin ya dan juga saya lihat nih Bapak dan Ibu yang buka kamera terlihat masih kedinginan juga nih nampaknya gitu. Jadi, saya diminta Mas Fawaz untuk mengajak Bapak dan Ibu untuk bermain. Nah, sebelumnya nih saya mau karena saya kebetulan tadi habis kehujanan jadi agak dingin juga. Saya mau ajak Bapak-Ibu semuanya untuk menggosok-gosokkan telapak tangannya lalu kemudian nanti kita tempelkan di pipi supaya hangat. Mohon maaf ya, karena saya baru saja kehujanan. Oke, kita tempelkan pelan-pelan. Ya, semoga sudah hangat. Kita ulangi lagi coba teman-teman, Bapak dan Ibu. Kita tempel. Ya, terima kasih. Nah, sekarang saya mau ngajak Bapak dan Ibu untuk bermain nih. Wah, ada yang ini. Ada yang apa namanya? Chat di fitur chat. Tangerang panas, Mas, kata ya. Waduh, ternyata antara Bogor dengan Tangerang ini kurang sinkron ternyata nih cuacanya pada siang hari ini. Di Bogor, kebetulan ini sedang hujan. Jadi, kemungkinan nanti juga sinyalannya ini low nih kayaknya nih. Baik, Mas Abi bisa minta tolong ditampilkan gambarnya. Bapak dan Ibu, nanti permainannya adalah di share screen, zoom. Nanti akan ada beberapa gambar tokoh. Jadi, saya akan membacakan petunjuk dari salah satu tokoh tersebut. Jadi, Bapak dan Ibu, silakan ditulis. Nanti ditebak kira-kira petunjuk yang saya bacakan itu tokohnya siapa. Jadi, bisa langsung ditulis. Kan ada tiga gambar ya. Itu nanti yang akan ditampilkan di layar. Ada A, B, C. Jadi, silakan ditulis kira-kira apakah tokoh A siapa namanya. A siapa namanya atau B siapa namanya dan C siapa namanya. Jadi, apa namanya ABC kemudian diikuti oleh nama tokoh tersebut. Karena di dalam gambarnya itu kami sengaja tidak mencantumkan nama tokohnya. Tetapi hanya gambar dan juga ABC. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Kalau sudah siap, tolong ditulis di fitur chat atau kasih reaksen supaya saya tahu Bapak dan Ibu semuanya ini sudah siap. Saya ajak untuk bermain-main. Asyap, kata Bu Mari Niyati. Kayak siapa namanya? Youtuber ya. Dari Ibu Eka. Siapa? Siap. Oke, nampaknya teman-teman sudah pada siap. Boleh ditampilkan gambar pertama. Tebak tokoh yang pertama. Oke, semoga Bapak Ibu dapat melihat dengan jelas. Ada tiga tokoh yang ada di depan. Tokoh A, B, dan C. Petunjuknya adalah, Yang pertama, ia mencintai bunga-bunga. Nama pena yang kerap digunakan berasal dari nama tanaman di daerah asalnya. Kemudian yang kedua, ia menulis sejak usia 10 tahun dan menjadi perempuan pertama di Nusantara yang menerbitkan novel. Karya monumentalnya berjudul, kalau tak untung. Kemudian yang ketiga, kelu yang ketiga adalah, ia mengajar di beberapa wilayah di Sumatera dan sering ikut dalam sandiwara keliling dengan tema pendidikan. Kira-kira siapakah tokoh tersebut? Silahkan ditulis. Oke, yang pertama dari Mbak Misi, dari kapal perempuan. Menjawab A, Dewi Sartika. Kemudian Ibu Marniati, Cudnya Din. Oke, silahkan ditulis. Ininya juga, Bu, apa namanya? ABC-nya nih, yang mana? Terus kemudian, Ibu Irara Hayu, HR Rasuna Said. Mbak Sandra Moniaga B, Ibu Selasih. Kemudian Ibu Ernawati, HR Rasuna Said. Kemudian Butati, A Dewi Sartika. Kemudian Mbak Evi, Rohana Kudus. Bapak Franciscus A. Oke, Ibu... Priyanti Utami. B, HR Rasuna Said. Oke, ada lagi. Sepertinya nih, banyak dari Bapak dan Ibu yang tertukar antara gambar tokoh dengan apa yang dituliskan. Oke, kemudian saya baca dulu ya Bapak dan Ibu. Dari tadi sampai Pak Mohamad Azkaria Irsamino. Oh, beliau absen ternyata. Dari SMK 4 Tator. Jawabannya adalah B. Ibu Teresia Lisetiawati A. Rasuna Said. Ibu Sulis dari Jember Rohana Kudus. Dari Ibu Ariyati A. Cutnyatin B. Rasuna Said. Oke. Macem-macem ya jawabannya ya. Oke. Dan yang benar adalah, oh ya Mas Fawas, ini nanti kita Bapak Ibu Guru yang benar dapat hadiah nggak ya? Kayaknya semangat sekali nih Bapak dan Ibu. Tadi saya belum menyebutkan. Jawabannya menarik-menarik ini. Oke. Ternyata dari Bapak dan Ibu ada yang menjawab betul di abjadnya. Tapi ada juga yang betul menjawab namanya. Oke. Jadi jawabannya adalah, yang betul adalah B. Ibu Syariamin Ismail atau Selasih Selaguri. Jadi beliau adalah, tadi ya, yang suka mencintai bunga-bunga dan menggunakan nama pena yang digunakan berasal dari nama tanaman di daerah asalnya. Kemudian menulis sejak 10 tahun dan menerbitkan novel yang monumental berjudul Kalau Tak Untung. Lalu yang ketiga adalah, dia mengajar di beberapa wilayah di Sumatera dan sering ikut dalam sandiwara keliling dengan tema pendidikan. Oke. Nah sekarang nih, kira-kira Bapak dan Ibu kalau yang A siapa ya? Tadi ada banyak yang jawab yang A juga nih. Apakah ada yang mengenal? Siapakah tokoh yang A? Dewi Satika Selasih Cudnyadin. Oke. Rasuna Said. Betul sekali Ibu. Maaf, Maaf, Bapak. Bapak Imam Santoso ya. Yang A ini adalah Ibu Rangkaya Rasuna Said. Ia pernah mengajar juga di dunia putri Padang Panjang. Terus kemudian lebih banyak berkiprah dalam perjuangan politik dan juga jurnalistik. Kemudian yang B tadi itu adalah Ibu Selasih Selaguri. Dan yang C adalah Ibu Ruhana Kudus ya. Wartawati pertama di Indonesia dan pendiri sekolah keranjinan amal setia di Koto Gadang, Sumatera Barat. Oke. Mas Wawas, waktunya sudah cukup? Nanti kita lanjutkan. Saya masih banyak nih gamenya nih. Tapi kayaknya waktunya saya diberikan hanya 15 menit ya. Kalau tidak salah. Iya, betul. Masih ada lagi waktu? Atau cukup? Masih. Masih ya? Oke, satu lagi. Oke, satu lagi. Satu lagi. Mas Abi minta tolong ditampilkan. Sekarang kita masuk ke babak selanjutnya. Wah, kayak ini ya. Udah kayak game. Masuk ke babak selanjutnya tebak tokoh yang kedua. Silahkan ditampilkan. Oke, ya ini kemungkinan ini sudah banyak yang familiar nih dengan gambar-gambar ini. Baik, petunjuk yang pertama adalah kira-kira siapakah ya Bapak dan Ibu nanti tokohnya. Silahkan ditulis abjadnya dan juga namanya. Petunjuk yang pertama. Saat masih di sekolah, ya sudah bergabung dengan Jong Java. Namanya ada dalam sejarah Kongres Perempuan Indonesia. Oke, nah kira-kira sudah bisa lah ya menebak ini. Kemudian yang kedua kelunya adalah buku-buku kegemarannya antara lain karya Hans Christian Andersen, Karmai, dan kumpulan surat-surat Kartini. Penderitaan dan perjuangan Kartini menjadi inspirasi juangnya. Oke, Bapak dan Ibu. Yang ketiga kelunya adalah ia guru sekolah swasta. Di usia 19 tahun, ia dan beberapa guru lainnya menderikan Putri Indonesia Cabang Yogyakarta. Kira-kira siapakah tokoh tersebut, Bapak dan Ibu? Wow, banyak nih yang nulis R.A. Kartini. Kemudian Dewi Sartika. Dewi Sartika. Dewi Sartika. C. Tri Murti. Sudah betul sebenarnya ya. Cuma ada yang kurang tepat. Iya. Nomor satu R.A. Kartini. B.D.W. Sartika dan C. Tri Murti. Ibu Kartos Wuryo. Wah, banyak banget ini. Ibu C. Tri Murti. Oke. Jawabannya adalah Ibu Suyatin Kartowiono. Beliau C ya. Di C. Yang C. Kalau yang A, Bapak-Ibu sudah banyak yang tahu dan sudah betul semua. Yang A adalah R.A. Kartini. Kemudian yang ke B juga banyak yang tahu tadi Bapak dan Ibu. Beliau adalah Ibu Dewi Sartika. Tapi yang tadi yang biografinya saya bacakan atau klunya yang saya bacakan itu adalah yang C. Ibu Suyatin Kartowiono. Beliau bergabung dalam Yongjava terus kemudian bergabung juga atau terdapat di dalam sejarah Kongres Perempuan Indonesia. Buku-buku kekerjaan dan kumpulan dari surat-surat R.A. Kartini. Kemudian beliau guru sekolah swasta dan di usia yang ke-19 tahun beliau dan beberapa guru lainnya mendirikan Putri Indonesia Cabang Yogyakarta. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya terkembalikan lagi ke Mas Fawas. Silahkan Mas Fawas. Oke. Terima kasih Mas Lisin untuk yang sudah memimpin kegiatan permainan tebak tokohnya. Sebenarnya masih ada nanti. Masih ada lagi nanti. Iya Mas. Masih ada lagi. Masih ada nanti untuk pertengahan kegiatan mungkin akan dipimpin lagi oleh Mas Lisin. Tapi terima kasih Mas Lisin sudah memandu kegiatan bermain tebak tokoh. Nah, kawan-kawan semua tadi mungkin ada beberapa tokoh yang menurut kawan-kawan mungkin baru melihat apa sebagainya. Tapi kawan-kawan kita sebetulnya sama-sama belajar dari setidaknya tadi ada enam tokoh perempuan yang mereka fokusnya terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan memiliki kontribusi besar terhadap masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, selain enam tokoh yang tadi, sebenarnya kita akan lebih mengenal dulu empat tokoh dari kegiatan pada hari ini. Kita akan mengenal lebih dalam tentang empat tokoh pendidik perempuan yaitu Ibu Rohana Kudus, kemudian Ibu Dewi Sartika, Ibu Gedung Bagus Oka, dan Ibu Maria Walanda Maramis. Oke, keempat tokoh ini nantinya akan disampaikan ulasan keempat tokoh perempuan ini oleh yang pertama, teman belajar kita yaitu Uni Efri. Apa sudah hadir Uni Efri? Oke, sudah? Boleh dicek suaranya Uni? Selamat siang Uni. Selamat siang. Selamat siang. Sehat selalu. Sehat selalu. Baik, selanjutnya yang kedua nanti ada Tehkeni. Apa Tehkeni sudah hadir dalam ruangan? Oke, selamat siang Tehkeni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat siang Mas Fawaz dan semuanya. Selamat siang. Selanjutnya nanti ada Mbak Isyana. Mbak Isyana apa sudah hadir pula? Ya, sudah hadir. Oke, selamat siang Mbak Isyana. Selamat siang. Apa kabarnya Mbak Isyana? Kabar baik. Apa kabar? Semua teman-teman guru juga. Kabar baik, semoga. Baik, selanjutnya yang terakhir nanti ada Kak Ruth. Kak Ruth apa sudah bisa bergabung dengan kami? Oke. Oke, baik. Baik, kalau begitu. Kalau belum nanti kita tunggu lagi. Tapi sebelumnya, untuk pertama mungkin saya ingin memperkenalkan dulu ke empat teman belajar kita pada hari ini. Yang pertama, Uni Yefri. Akrabnya di Sapa Uni Yefri. Tapi untuk nama lengkapnya, beliau adalah Yefri Heriani. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Dan sebelumnya beliau adalah Direktur Women Crisis Center Nurani Perempuan. Uni Yefri ini memiliki perhatian pada isu-isu keragaman dan kemanusiaan termasuk pada isu di Satuan Pendidikan. Nah, yang kedua ini adalah Tehkeni dipanggilnya atau nama lengkapnya adalah Keni Dewi Krisdiani. Beliau adalah Akademisi dan Ketua Yayasan AWIKA, sebuah organisasi yang berusaha terus melestarikan sejarah dan pemikiran Dewi Sartika. Beliau juga adalah salah satu cicip Ibu Dewi Sartika dan Tehkeni fokus atau berkegiatan terhadap isu-isu pendidikan, khususnya di Jawa Barat. Jadi nanti kalau ada yang mau isu-isu terkait pendidikan, ini bisa kepada teman-teman belajar di sini semuanya. Kemudian ada Mbak Isyana Bagusoka. Beliau juga adalah cucu dari Ibu Gedong Bagusoka, sebelumnya lebih banyak dikenal sebagai pembawa acara di televisi dan juga model. Namun sekarang beliau aktif sebagai politisi di DKI Jakarta. Walaupun demikian, beliau tetap menaruh perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran Ibu Gedong Bagusoka. Nah, selanjutnya ada Kak Ruth Kestiawangkai. Beliau adalah koordinator gerakan perempuan di Sulawesi Utara yang menyuarakan situasi dan pemikiran perempuan di Indonesia Timur. Ia juga adalah seorang pendeta dan akademisi dan aktif di lembaga perwati atau perempuan pendidikan teologi. Nah, untuk sesi pertama untuk ulasan, saya mungkin persilahkan dulu terlebih dahulu kepada Uni Efri dan Tehkeni yang nantinya untuk Uni Efri akan membahas tentang Ruhana Kudus. Nah, seperti apa Ruhana Kudus nanti akan disampaikan oleh Uni Efri. Dan nanti yang kedua, nanti saya persilahkan untuk Tehkeni yang akan menyampaikan tentang Dewi Sartika. Baik, mungkin saya persilahkan untuk pertama Uni Efri. Kami berikan waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin nanti 1 menit atau 2 menit sebelum saya ingatkan. Selamat siang buat Ibu, Bapak-Ibu sekalian juga ada TV ini, Mbak Nusana dan satu lagi saya minta maaf Mbak Selma, sorry. Halo Mbak Nisi, ada Mbak Omar Wati yang kata juga salam kenal, serta kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak Mas Fawas, kesempatan yang diberikan oleh Cahaya Nulu kepada kami untuk bercerita tentang Ruhana Kudus. Dan memang ternyata ada banyak perempuan yang mengisi ruang-ruang baik pendidikan, perjuangan untuk kemerdekaan tentunya yang ada di Indonesia dan nyaris tidak terdokumentasi, tidak tertuliskan pengalaman dan sejarahnya gitu ya. Sehingga memang dari waktu ke waktu perlu ada ruang buat kita bersama-sama mendiskusikannya, membincangkannya, mengenal lebih dalam terkait dengan apa yang menjadi nilai-nilai dari perjuangannya dan apa hasil yang sudah kita rasakan hingga saat ini gitu ya. Ini saya cerita aja atau menampilkan slide-nya Mas. Cerita aja ya, cepat ya kalau slide yang jadi lama. Boleh. Boleh apa? Boleh menampilkan paparan tapi juga boleh bercerita Mbak. Sejamannya Unie Fri. Kalau saya sih bikin sedikit, cuma memang hanya poin-poin aja gitu ya. Kalau boleh menyampaikannya. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan ini. Sebetulnya Rohana bicara tentang One. Jadi kayak apa kita kenal, kita sebut sebagai One Rohana Kudus ini gitu ya. One Rohana ini kalau kita perbincangan lama sekali, ini menjadi perbincangan kami perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Barat, Minangkabal, terkait dengan kejuangan beliau gitu ya. Meskipun cerita-cerita itu sering terputus, sering lupa gitu ya. Dan hampir juga tidak diinternalisasi ke generasi berikutnya. Buktinya, ini gara-gara saya diminta oleh Yayasan Cahaya Guru untuk bicara, saya sempatkan untuk datang lagi ke kerajinan amestia. Ketemu dengan beberapa perempuan-perempuan yang sempat waktu itu ketemu dengan One Rohana. Dan pertanyaan saya pertama, apakah perjuangan One Rohana ini disosialisasikan dari waktu ke waktu di sekolah-sekolah yang ada di sekitar Koto Gadang? Itu pertanyaan saya. Dan jawaban ibu-ibu itu, aduh kami lupa itu untuk mensosialisasikannya, tapi kami hanya mengajarkan kerajinan di sana gitu ya. Nah, padahal kalau saya pikir kalau memang ada dan kerajinan itu menjadi mata pelajaran muatan lokal. Nah, jadi dan akhirnya mereka oke kalau gitu tahun depan kita akan memasukkan gagasan-gagasan yang diperjuangkan oleh One Rohana ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang ada di Koto Gadang. Jadi sayang sekali saya bilang kan kalau perjuangan beliau untuk memastikan pendidikan itu dapat diterima oleh seluruh orang, khususnya perempuan yang pada saat itu di Koto Gadang gitu ya, dan termasuk juga laki-laki karena juga ada murid dari One Rohana itu ternyata laki-laki gitu. Dan ini menjadi bagian yang terpenting. Ibu dan ibu guru dan bapak guru yang hadir di ruang ini, satu, kita tahu bahwa One Rohana ini memang lahir di tahun 1884 ya, kalau ini, jadi beliau lahir di tahun 1884 di Koto Gadang dan meninggal tahun 72. tahun 72 itu tahun kelahiran saya. Kita tahu bahwa pada masa beliau itu, hampir semua perempuan yang ada di Koto Gadang itu tidak mendapatkan pendidikan gitu ya, artinya tidak ada pendidikan formal untuk perempuan. Maka beruntunglah One Rohana yang memiliki ayah yang terpelajar dan memiliki satu kawan dewasanya, jadi tetangga dari keluarganya waktu itu di alahan panjang, yang sering mengajari One Rohana, baca tulis, terutama terus keterampilan, serta belajar tentang bahasa juga, itu keberuntungan One Rohana. Sehingga beliau bisa membaca dengan lancar, tidak hanya yang dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Belanda dan juga Arab Melayu. Itu menjadi kekuatan beliau. Saya merasakan dari cerita yang disampaikan oleh salah seorang ibu, yang terakhir kami teman-teman itu mengatakan bahwa One Rohana itu sangat pintar bercerita. Nah, saya membayangkan, ini bayangan saya, ketika dia belajar dengan ayahnya, belajar dengan tetangga beliau gitu ya, yang sangat luar biasa itu, dia pastilah mendapatkan cara-cara yang baik ketika belajar gitu ya. Jadi, pembelajaran yang baik, yang menghargai dirinya sebagai anak kecil yang mau dan cerdas pintar sekali gitu ya, sehingga beliau berkembang pengetahuannya itu dengan luar biasa. Karena memang asupan bacaan yang diberikan oleh ayahnya, serta oleh tetangga, itu ibu biasa, serta satu neneknya gitu ya. Neneknya juga termasuk orang yang memberikan pendidikan luar biasa. Karena memang One Rohana sudah ditinggal oleh ibunya pada usia kecil gitu. Nah, dia tidak mendapatkan sebetulnya pendidikan formal. Tadi seperti anak laki-laki yang ada di tempat di wilayah Koto Gadang itu sendiri. Dia tidak mendapatkan pendidikan formal. Tapi kemudian, dengan kepintarannya ini gitu ya, dan mungkin sistem pendidikan atau cara mendidik anak yang dilakukan oleh baik ayahnya, neneknya, serta juga tetangganya ibu hadiris itu, itu membuat dia menjadi percaya diri. Jadi, tingkat kepercayaan dirinya yang tinggi ini, membuat dia bisa merangkul dan mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya juga tertarik untuk belajar gitu. Dia bisa bercerita, dari bacaannya dia bercerita, dan itu membuat dia menjadi orang yang disenangi oleh kawan-kawan, sama besar malah. Kemudian, orang-orang yang lebih dewasa dari dia pun menjadi senang belajar dengan dia gitu ya. Itu yang menjadi bagian yang terpenting menurut saya dari bagaimana ibu-ibu atau One Rohana ini menjadi seorang individu perempuan yang memiliki kepercayaan dirinya yang tinggi, karena memang kemampuannya juga mendorong dia untuk bisa hadir ke depan, untuk menunjukkan kepada kawan-kawannya bahwa ketika kita bisa membaca, kita bisa menulis, dunia ini semakin terang. Kira-kira itulah yang saya tangkap dari apa yang diceritakan oleh ibu-ibu yang kebetulan ada di kerajinan amai setia yang terakhir saya pengen ini. Nah, ini pertemuan dan percakapan kami dengan ibu-ibu yang ada. Ini di dalam ruang kerajinan amai setia. Memang rumah itu rumah lama, yang kalau menurut kami sih ini memang jadi catatan kita juga ternyata perawatan tempat-tempat bersejarah itu kan jadi catatan buat kita ya penggayaannya sangat terbatas, sulit untuk mendapatkan penggayaan, tapi ini adalah salah satu ruang yang ada dan ini memang selain tempat mereka bekerja, juga tempat bercerita. Jadi, tadi seperti saya sampaikan juga di awal, bahwa pada masa hidupnya onerah rohana, kadang-kadang saya onerah sunah, onerah rohana, leset-leset, jadi onerah rohana, ini yang disampaikan, keluar rumah saja sulit ya. Mencari jodoh di luar koto gadang itu nggak boleh, malah jodoh itu harus ditentukan oleh pamannya, oleh nenek mamanya, kalau bahasa minang itu oleh nenek mamanya, saudara laki-laki dari ibu kandungnya, gitu ya, dicarikan, dijodohkan, dan diharapkan bisa menikah dengan anak dari nenek mama itu. Jadi, pulang kabako itu menjadi satu yang sangat diharapkan pada saat itu, sehingga keluarga itu nggak tetap pecah, nggak jauh-jauh, gitu ya. Ikut suami merantau itu nggak boleh, sehingga memang akhirnya ayahnya onerah rohana itu, dalam tanda kutip saya sih, saya bilang bahwa apakah itu memang diperbolehkan, tapi itu karena kebiasaan aja, di zaman itu, gitu ya, punya istri beberapa orang karena harus merantau kemana-mana, sementara istri nggak boleh ikut kemana-mana, gitu. Nah, terus, apa namanya, ini juga akhirnya berdampak, gitu ya, berdampak bagaimana anak perempuan atau perempuan bisa menempuh pendidikan yang lebih baik, gitu ya, di luar koto gadang, kecuali memang ada keluarga-keluarga yang sudah merantau sejak dulunya, gitu, dan menikah di tempat itu. Dan sekarang memang sudah banyak perubahannya. Kalau yang ini sekarang sudah banyak perubahannya. Tapi di koto gadang, kita tahu ada banyak juga perempuan-perempuan yang luar biasa, salah satunya itu adalah polisi perempuan pertama di Indonesia itu berasal dari koto gadang. Jadi itu apa namanya, yang perlu kita ketahui juga. Jadi ini kondisi koto gadang ketika onerohana di masa hidupnya. Jadi dengan kondisi ini, tentulah ada keprihatinan yang luar biasa oleh seorang perempuan yang sempat punya mata menjadi luas karena kemampuannya membaca. Walaupun geraknya tidak bisa kemana-mana. Tapi kemampuan dia membaca membuat dia merasa prihatin terhadap kondisi perempuan-perempuan yang ada di dekatnya. Baik itu di kampungnya atau kebetulan dia sempat mengikuti ayahnya ketahui atau juga bisa sempat kealahan panjang ataupun beberapa tempat mengikuti ayahnya. Itulah yang membuat dia merasa apa namanya, sedih dan selalu bercerita kepada ayahnya keinginan-keinginannya untuk melakukan perubahan terhadap kondisi ini. Serta ke beberapa kawan-kawannya yang lain yang kebetulan menjadi kawan bersurat-suratan dengan dia. Dia ingin sekali melakukan perubahan terutama perubahan apa namanya, pola fikir, perubahan yang terutama perubahan pola fikir. Dan dia seperti yang dituliskan ini, selalulah mempercayai kenapa ini hanya untuk laki-laki. Kenapa hanya untuk laki-laki gitu kan. Sementara laki-laki yang sudah punya pendidikan pun nyaris-nyaris tidak melakukan upaya juga untuk berbagi dan memberikan perhatian kepada kawan-kawan perempuan atau adik perempuan yang lainnya agar mereka juga punya pengetahuan yang baik seperti laki-laki. Nah keprihatinan inilah kemudian yang mendorong dia untuk apa namanya tadi salah satu ketika dia kecil aja dia sudah bisa sudah bisa mengajar kemudian apa pada usianya yang sekitar dua puluhan gitu ya dia dari Palu pindah kembali ke kampung halamannya mulai mengajar adiknya membaca yang kemudian apa ibu-ibu kawan-kawannya anak-anak perempuan tertarik ikut membaca ikut ikut belajar gitu ya ikut juga membuat keterampilan karena neneknya pandai sekali membuat keterampilan termasuk juga ibu adiasa yang menjadi tetangganya di alangan panjang itu nah dia ajari meski kemudian ada banyak pergunjingan juga terjadi pada dirinya gitu cara pola fikirnya yang luar biasa kalau kita bilang sekarang kan liberal gitu ya nah itu membuat apa dia diperbincangkan terus keterlambatan dia untuk menikah juga menjadi perbincangan semua hal yang apa dilakukannya itu menjadi perbincangan perbincangan itu kalau kita dalam bahasa ini kan pergunjingan ya malah tidak sedikit juga apa ibu-ibu yang menarik anaknya yang mau belajar dengan One Rohana ini kembali ke rumahnya tetapi tidak sedikit juga diantara mereka yang mau berkontribusi karena memang ketika One Rohana melakukan kegiatan atau proses kalau kita sekarang sebut proses belajar-mengajar kalau ini proses pembelajarannya gitu ya terutama untuk keterampilan si One akhirnya punya tantangan bahwa ternyata pembiayaan tidak mungkin dia tanggung jadi selama ini pembiayaan proses belajar-mengajar itu dia tanggung sendiri tapi kemudian dia ngerasa tidak bisa ditanggung sendiri ditanggung sendiri itu juga ada support dari ayahnya ayahnya menyirimkan alat-alat tulis dari Medan atau segala macam gitu ya dan itu tidak mungkin maka dia mengajak apa namanya dalam janda kutip anak-anak yang ikut belajar dengannya untuk menyumbang untuk membeli barang-barang tertentu meskipun kalau kita coba membaca sejarahnya kemudian anak-anak itu nanyain ke dia gitu kan One mana sudah berapa uang tabungan kami jadi dikira iuran-iuran itu sebagai tabungan ditanyain sudah berapa uang kami dan One dengan baik menjelaskan jadi cara menjelaskan saya membayangkan gimana dia menjelaskan ini soal uang kan soal yang sensitif sekali dia menjelaskan dengan baik sehingga anak-anak merasa jawaban itu tidak menyakiti hati anak-anak itu sendiri merasa oh iya ya kita juga harus berkontribusi untuk pendidikan ini nah cara menyampaikan dengan baik menghargai bahwa ada hal yang apa namanya kalau kita sekarang miss apa informasikah komunikasinya yang yang tidak sampai kah tapi kemudian si One dengan baik menjelaskan dan kemudian anak-anak pun ada yang dinyatakan malu dengan pertanyaannya ini nah tapi si One pasti tidak melakukan atau mempermalu anak-anak itu tapi malunya itu justru ketika diskusikan baik-baik oh itu menimbulkan rasa kita malu dan kemudian bergiat lagi belajar dan memberikan sumbangan dan segala macam One kemudian memang apa menikah dengan masih-masih saudaranya gitu ya Bapak Abdul Kudus gitu dan dia juga mensupport One sehingga nah inilah niatnya jadi ketika sudah menikah itu si One karena masih ada juga pergunjingan penolakan dan segala macam pada dirinya maka dia bersama suaminya pergilah merantau ke beberapa tempat termasuk ini tadi apa namanya ada Uni Marniati tadi menyambutakan dari Maninjau termasuk One juga sempat apa namanya merantau ke Maninjau Padang Panjang dan beberapa tempat lain dan kemudian dia pulang kembali dengan membawa gagasan baru gagasan barunya itu adalah bagaimana untuk membangun dan mengembangkan kampungnya pendidikan perempuan yang ada di kampungnya mengajak dan merangkul semua orang-orang tokoh-tokoh yang mungkin bisa berkontribusi untuk pendidikan di kampungnya nah maka lahirlah yang namanya kerajinan Amai Setia ini jadi kerajinan Amai Setia ini gagasan dari Oniraksina tetapi dengan memastikan bahwa banyak orang dilibatkan berpartisipasi untuk membangunnya secara bersama-sama sehingga kemudian sekolah ini yang dimulai dengan rumahnya sendiri itu menjadi bagian yang kepemilikannya itu tidak hanya dilihat sebagai kepemilikan dari Onirwana tapi kepemilikan bersama itu menjadi kekuatan menurut saya dari jajasan yang disampaikan oleh Onirwana meskipun untuk mewujudkan itu tidak wujud-wujud datang begini saja tapi dia harus ketemu dengan siapa harus ketemu dengan siapa dan kemudian tempat ini mendapatkan support dari banyak pihak jadi mendapatkan support dari banyak pihak termasuk juga Belanda meskipun Onirwana itu bukan orang yang mau nurut saja ke Belanda banyak juga gagasan-gagasannya yang apa namanya yang menentang apa aturan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda pada saat itu nah berikutnya itu oke jadi Onirwana memang memastikan bahwa perubahan itu harus ada gitu ya khususnya kepada perempuan dengan cara apa tentunya dengan memastikan bahwa pendidikan itu didapatkan oleh perempuan dan kehidupan perempuan itu harus lebih baik lagi itu menjadi bagian yang terpenting yang menurut One harus dilakukan dari beberapa hal yang saya sampaikan itu tadi kita bisa lihat sebetulnya ada beberapa pembelajaran baik yang menurut kami itu bisa menjadi bagian yang terpenting yang masih bisa kita lanjutkan dari apa yang sudah dilakukan oleh One Rasuna walaupun satu yang di apa namanya yang dikelola oleh One Rasuna adalah pendidikan informal tetapi pendidikan informal itu juga menurut kami bisa kita lihat dan kita jadikan nilai-nilainya di pendidikan formal kita pertama adalah ternyata pendidikan itu tidak hanya orang bisa baca tulis hitung tetapi keterampilan itu juga menjadi bagian yang terpenting agar dia semakin satu kepercayaan dirinya meningkat dan keberdayaannya itu menjadi semakin kuat yang berikutnya itu One menggunakan berbagai cara untuk melakukan pembelajaran itu menjadi bagian yang terpenting tidak monoton kalau kita lihat kalau sekarang kadang-kadang itu gitu aja baca suruh baca bikin tugas suruh baca bikin tugas sekali-sekali diminta untuk bikin drama dan dramanya ala-ala atau apa tapi ini dengan berbagai metodan dan One yang menjadi modelnya itu dalam tanda kutip dia punya gagasan menggunakan berbagai alat untuk orang menjadi senang di proses pembelajarannya itu dia bercerita menghargai orang itu menjadi bagian yang terpenting dan One termasuk orang yang tidak hanya mendorong anak muridnya atau anak didiknya bertanya tetapi juga berpendapat berkomentar meskipun itu berbeda kemudian One mengelolanya dengan baik dan ini tentunya modal One itu adalah pengetahuannya yang luas sehingga dia menjadi lapang hatinya itu menjadi seluas samudera sehingga perbedaan itu pun dia rangkul dan dia jadikan sesuatu kekuatan buat anak-anak didiknya terus dia saya juga merasa bahwa di sistem pendidikan yang dikembangkan oleh One dia tidak mengatur dia tidak membuat segala sesuatunya itu larangan tidak boleh ini tidak boleh itu harus ini harus itu tidak dia biarkan dia biarkan berkembang dan segala macam dia juga tidak memerintahkan apalagi menakuti yang sekarang banyak sekali kita temukan minta maaf ibu dan bapak guru karena kebetulan saya saat ini bekerja di ombudsman perwakilan Sumatera Darat ini banyak terjadi dan sering dilaporkan adalah salah satu potensi malamministrasi yang sering terjadi malamministrasi itu adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang melawan hukum terus abai pada kepatan hukum menyalahgunakan nguwenang yang diantaranya itu adalah bentuknya salah satu ini tindakan tak patut bisa menakut nakuti bisa mengancam bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada muridnya dan itu termasuk yang banyak dilaporkan ke ombudsman dan ini rentan buat kita untuk melakukan tindakan malamministrasi terus dia juga mendorong keterlibatan tadi yang kami sampaikan juga masyarakat dan orang tua untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya peserta didik disini sebetulnya kita melihat sekarang pemerintah mengembangkan yang namanya komite komite sekolah dan komite sekolah bisa mengelola atau membuat aturan untuk siswa untuk atas keluarga berpartisipasi dengan memberikan sumbangan sayangnya sumbangan itu kalau kami melihat di ombudsman itu tidak seperti sumbangan karena sumbangan itu kan sebetulnya berapapun orang bisa jadi tidak ada aturan jumlahnya segini atau segini tetapi setiap orang bisa menyumbang karena ada tujuan yang akan kita pastikan nah sekarang tujuannya itu yang sering juga menjadi bias dan sering dilaporkan juga ke ombudsman tujuan sumbangan itu adalah membeli kendaraan di sekolah apa namanya membangun sekolah menambah ruang kelas dan tidak ditujukan untuk peningkatan kualitas si anak didiknya sendiri padahal kalau kita lihat dari One sumbangan-sumbangan yang diberikan itu adalah ditujukan kepada anak didiknya sendiri sehingga anak didiknya berkualitas semakin percaya diri semakin berdaya dan ini pun sering dilaporkan ke ombudsman sebagai laporan kebukaan maladministrasi gitu Mas Fawas makasih banyak ibu bapak dan kawan-kawan terima kasih terima kasih Unie Fri sudah memberikan ulasan tentang Rohana Kudus atau biasa di akrab dipanggil One Rohana nah kawan-kawan seperti apa yang disampaikan oleh Uni terkait bagaimana sih sebenarnya One Rohana ini sebenarnya mendorong murid-muridnya untuk tidak hanya bertanya tapi juga berpendapat dan juga memberikan komentar nah saya juga ingin mendorong Bapak Ibu Guru atau kawan-kawan semua untuk apabila ada kutipan kemudian pendapat atau pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat terlebih dahulu nantinya akan kami kumpulkan nah selanjutnya kita dari Sumatera Barat kita akan pergi ke daerah Jawa Barat nah disini ada Teh Kenny yang akan berbagi tentang Ibu Dewi Sartika kepada Teh Kenny saya persilahkan oke Mangga Teh terima kasih Mas Fawas dan Yayasan Cahaya Guru untuk kesempatan yang diberikan selamat siang dan salam kebersamaan buat teman-teman semua yang hadir disini saya ingin mencoba berbagi apa yang saya ketahui hari ini mengenai Ibu Raden Dewi Sartika saya akan berbagi melalui dengan bantuan screen share share screen ya sebentar oke teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu ada pula yang belum begitu mengenal Ibu Raden Dewi Sartika Ibu Raden Dewi Sartika adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Barat perkataan beliau salah satu perkataan beliau yang terkenal adalah hanya dengan pendidikan kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa teman-teman sekalian Ibu Raden Dewi Sartika lahir tanggal 4 Desember di tahun yang sama dengan One Rohana kalau saya dengar tadi yaitu 1884 namun One Rohana meninggal dunia pada tahun 1972 Ibu Raden Dewi Sartika meninggal pada tahun 1947 Ibu Raden Dewi Sartika ini memiliki ayah yang bernama Raden Rangga Somanegara dan ibunya Raden Ayu Raja Permas jadi memang Ibu Dewi Sartika keturunan menak kalau disebutkan pada saat itu sehingga secara kehidupan beliau cukup nyaman dan mendapatkan kesempatan untuk bersekolah yang mana kesempatan untuk bersekolah di sekolah Belanda itu tidak dimiliki oleh yang disebut kaum pribumi pada saat itu nah pada saat berusia 10 tahun ayahnya ini diasingkan ke Ternate dan ibunya pun mendampingi ikut pergi mendampingi ayahnya sehingga Ibu Raden Dewi Sartika beserta dengan adik kakaknya yang berjumlah 5 orang semuanya sekeluarga 5 orang itu dititipkan pada beberapa sanak saudaranya nah Ibu Dewi Sartika dititipkan kepada pamannya yang pada saat itu adalah Patih Cisca Lengka dan karena dianggap sebagai keluarga pemberontak gitu ya maka Ibu Dewi Sartika diperlakukan seperti abdi dalam seperti apa namanya orang-orang yang membantu gitu ya di kepatihan tersebut nah kehidupan yang nyaman berganti menjadi kehidupan yang prihatin dan selama 8 tahun itu Ibu Dewi Sartika mengalami kehidupan yang seperti itu namun dari kehidupan yang dialami di Cisca Lengka itu pula Raden Dewi Sartika memaknai kehidupannya mendapatkan gambaran-gambaran kehidupan yang prihatin tapi sekaligus juga sebagai bekal untuk beliau berjuang di tahun-tahun berikutnya beliau menyaksikan bagaimana sulitnya perempuan pada saat itu bagaimana pendidikan perempuan yang pada saat itu jauh dibandingkan pendidikan yang bisa dinikmati oleh kaum laki-laki gitu ya dan beliau juga diberi tugas untuk berperan sebagai abdi dalam gitu pada saat itu nah 8 tahun kemudian Ibu Raden Dewi Sartika kembali ke Bandung setelah ayahnya wafat dan ibunya kembali juga ke Bandung nah pengalaman hidup beliau di Cicca Lengka bersamaan pula dengan pada waktu ibunya berangkat untuk mendampingi ayahnya itu merupakan suatu momen dimana Ibu Raden Dewi Sartika kemudian berpikir bahwa perempuan pada saat itu hidupnya banyak tergantung dari pasangannya gitu ya banyak tergantung dari suaminya dan pada saat itu tentunya pendidikan perempuan masih memprihatinkan sehingga hal itulah yang kemudian menginspirasi beliau memotivasi beliau untuk memperjuangkan pendidikan kaum perempuan dan kemudian beliau pada usia 18 tahun mulai mengajarkan banyak hal kepada perempuan-perempuan yang merupakan anak saudaranya sejak kecil sebetulnya beliau senang bermain sekolah-sekolahan pada usia 9 tahun 10 tahun dan kemudian pada usia 18 tahun beliau memberikan pengajaran kepada para perempuan yang merupakan anak saudaranya di belakang rumah beliau dan kegiatan itu tercium oleh pemerintah Belanda sehingga pada saat itu inspektur pengajaran Belanda datang ke rumahnya dengan curiga gitu ya ada kegiatan apa di rumah ini setelah ditanya kemudian beliau menjawab pendeknya adalah Ari jadi AWW kudus segala bisa kalau jadi perempuan harus segala bisa saya ingin menanamkan kepada perempuan bumi putra kepada perempuan perempuan rakyat biasa sebagai perempuan mereka harus bisa segala hal agar agar apa agar mereka punya rasa percaya diri terhadap kemampuannya dan tidak terus-menerus bergantung pada nah tekat beliau ini merubah cara pandang dan hammer yang tadinya curiga menjadi berempati terhadap perjuangan Dewi Satika malah beliau kemudian membantu Ibu Raden Dewi Satika untuk menghadap kepada Bupati Bandung saat itu Harta Negara untuk menyampaikan keinginannya dan ketika menyampaikan keinginannya Ibu Raden Dewi Satika tidak sekali dua kali tapi berkali-kali beliau menyampaikan keinginannya dan tetap pada kandak dan keteguhan tekatnya untuk mendirikan sebuah sekolah dan akhirnya berdirilah sebuah sekolah yang namanya sekolah istri jadi itu perjalanan beliau sampai ke mendirikan sekolah dan mungkin belum terlalu banyak diketahui juga bahwa beliau menulis ada karya tulisnya dua buah yang bernama Keutamaan Istri dan Perempuan Bumi Putra di dua karya tulis ini beliau banyak menyampaikan gagasan-gagasannya dan konsep-konsep pendidikannya dan buku ini memang ditulis dalam bahasa Sunda namun kemudian saya coba untuk terjemahkan dan saya jadikan buku yang berbahasa Indonesia supaya lebih banyak orang yang mengetahui bagaimana pemikiran-pemikiran Ibu Raden Dewi Sartika nah ini bagian dari beberapa buku yang dalam bahasa Sunda asli jadi pada saat itu beliau menceritakan di dalam tulisannya tersebut bahwa ada bangsa menak ada bangsa orang ada bangsa kita gitu ya bangsa kita yang bangsa kecil rakyat kecil dan juga ada orang-orang pegunungan yang tinggal di posisian nah beliau itu berkata seperti ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya bagaimana halnya dengan rakyat kecil jadi beliau itu kan apa golongan ringrat menak tapi beliau memperhatikan bagaimana dengan rakyat kecil mereka benar-benar buta tuli akan semua aturan tidak benar-benar paham hanya dikira-kira saja mungkin begitu mungkin begini dikarenakan hanya mendengar atau melihat secara sepintas apalagi orang-orang yang tinggal di pegunungan atau di pesisir pantai yang sangat jarang bergaul dengan orang kota tentu sangat kurang pengetahuannya karena tidak ada yang mengajarkan tidak ada yang meluruskan dengan sungguh-sungguh tidak bisa membaca dan menulis jadi tidak mengetahui setiap kejadian di luar ampun halaman begitu begitu besarnya perhatian beliau terhadap rakyat biasa bahkan kepada orang-orang yang tinggal di pinggir kotak nah dari apa yang dituliskan beliau di bukunya itu saya melihat bahwa beliau itu melakukan perjalanan ke dalam dirinya sendiri menyadari dan mengenal keberadaan dirinya sebagai seorang individu tidak berhenti di sana beliau muncul kegundahan yang menjadi bahan refleksi menjadi bahan pemikiran apa yang bisa saya lakukan dan kemudian beliau pun menaruh perhatian keluar dirinya dengan melihat kondisi di sekelilingnya dan kemudian beliau berpikir melakukan apa yang bisa dilakukan tidak akan nyata apa yang bisa dilakukan tidak hanya sebatas gagasan-gagasan saja nah ini juga ada dalam buku beliau yang kalau saya terjemahkan seperti ini sekali lagi beliau memikirkan rakyat kecil jadi bagaimana caranya memajukan rakyat kecil nah beliau berkata ya itu harus ada tempatnya ya itu sekolah ada pun gurunya yang penting harus penuh kasih antara ucapan dan perbuatan selaras sepantasnya harus tahu tanpa tata kerama supaya dicontoh oleh rakyat kecil oke sebentar ya dan ketika itu beliau mendapatkan pertentangan mendapatkan ketidaksetujuan dari berbagai golongan pada saat itu karena kekeliruan pandangan pada saat itu bahwa pengajaran atau pendidikan itu hanya terbatas pada membaca tulis saja padahal kebenaran beliau sebutkan kalau yang disebut pengajaran itu ya yang disebut dengan pengajaran adalah pemahaman atau sarana untuk berbenah memperbaiki dan memajukan segala hal atau perkara jadi bukan hanya membaca dan menulis saja konsep pendidikan yang ada di mata beliau konsep pendidikan yang ada di mata beliau adalah diperlukan hal-hal yang diperlukan untuk menjadi keutamaan dalam kehidupan seorang individu sebagai manusia dan ini juga apa namanya ingin saya sampaikan bahwa hal ini adalah yang perlu kita ingat kembali bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku mendewasakan manusia bukan hanya pendidikan secara akademis yang seringkali kita lupa bahwa pendidikan itu memiliki arti yang sangat luas piken jelemah hirup untuk manusia sebagai individu bertahan dalam kehidupannya pada awalnya kita pada zaman dulu kita bertahan hidup orang-orang zaman dulu bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan sandang pangan papan kemudian keluarlah penemuan-penemuan yang bisa membantu hidup manusia lebih mudah keluarlah alat tukar kemudian apa namanya beralih menjadi komersialisasi dan sekarang kemajuan teknologi membantu manusia tapi juga menjadi alat untuk mencetak uang nah ini kita perlu mungkin berefleksi lagi apa yang kita perlukan sebagai manusia yang hidup di bumi ini apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita lalui sebagai manusia di bumi ini nah yang diberikan kepada oleh Dewi Sartika adalah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat bahwa konsep pendidikan yang luas itu yang bikin jelemah hirup untuk hidup adalah menjadikan manusia yang utuh cager sehat jasmani rohani bager baik baik hatinya menjunjung akhlak mulia pada sesama dan pintar pintar ilmu yang mengantarkan pada kebaikan bukan ilmu yang sekedar menunjukkan kepintaran dan kemudian mungkin dipergunakan untuk kepentingan pribadi tapi pintar ilmu yang mengantarkan pada kebaikan ini dua menit lagi terima kasih jadi kemudian Ibu Dewi Sartika sebetulnya ingin meneruskan tulisannya tapi tidak keburu waktu ini adalah enam hal yang ingin dituliskan oleh Ibu Raden Dewi Sartika dan kesemuanya ini kalau kita lihat adalah bagaimana peranan seorang perempuan menjalankan peranan yang sesuai dengan fitrahnya jadi konsep jadi Dewi Sartika ini memperjuangkan pendidikan iya memperjuangkan kedulukan kaum perempuan iya supaya apa supaya sama dengan kaum laki-laki tidak ketinggalan tapi bukan berarti berada di depan kaum pria jadi yang ini yang dikatakan oleh Ibu Dewi Sartika bukan di depan atau di belakang tapi di sisi kaum pria nah ini juga yang bisa kita jadikan bahan refleksi kehidupan perempuan pada zaman sekarang nah ini saya sedikit mengulas mengenai bagaimana perjuangan Dewi Sartika nilai-nilai perjuangan yang beliau gunakan yang terpenting adalah beliau tidak berhenti pada kegundahan tidak berhenti pada gagasan atau pemikiran tapi beliau melakukan suatu tindakan sehingga juga dalam konsep apa ya penghargaan dihargai oleh negara beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Belanda dan juga dari pemerintah Indonesia dan juga kalau kita hendak melihat peninggalan beliau ada makamnya yang sudah dipindahkan ke Jalan Karanganyar di Bandung kemudian juga ada patung dan prasasti Dewi Sartika di Balai Kota Bandung dan kami di Haki Ayasan sedang berjuang juga mendirikan rumah memorabilia Dewi Sartika di Jalan Waluh nomor 12 Bandung yang mana tentunya butuh dukungan dari berbagai pihak untuk bisa meneruskan perjuangan beliau dalam bentuk rumah memorabilia dimana rumah ini juga rencananya akan dipakai tempat berkegiatan para perempuan dan yang ini ada buku cerita Dewi Sartika juga dikeluarkan oleh Yayasan seperti itu Mas Fawas mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih teh Gini untuk paparan terkait Dewi Sartikanya dan menarik sekali baik tadi saya menangkap bahwa baik Bu Rohana ataupun Dewi Sartika sama-sama sebenarnya senang menulis dan kalau Bu Dewi Sartika lebih kompak untuk menulis terhadap perjuangan perempuan dan dibukukan namun kalau untuk Bu Rohana Kudus sendiri itu lebih banyak diartikel-artikel dan surat kabar yang semoga saja nantinya akan ada dibukukan hingga kita bisa melihat secara lebih lengkap pemikiran dari tokoh-tokoh perempuan pendidik ini oke selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi ulasan kedua saya mau minta tolong Mas Lisin kembali untuk agar kawan-kawan bisa mengenal tokoh perempuan secara lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi Mas Lisin apakah sudah siap? silahkan oh siap terima kasih Mas Fawas baik Bapak dan Ibu semuanya sekarang kita akan melanjutkan permainan tebak tokoh di seri yang ketiga oke permainannya masih sama seperti yang tadi jadi nanti Mas Abi tim kami yang di belakang layar akan menampilkan gambar-gambar tokoh-tokoh kemudian saya akan membacakan clue-nya Bapak dan Ibu silahkan menebak siapakah tokoh tersebut baik silahkan Mas Abi untuk ditampilkan gambarnya nah ini dia Bapak dan Ibu oke ada sudah ada tiga tokoh yang ada di depan sekarang klunya adalah yang pertama beliau ini adalah tokoh yang terinspirasi dari gerakan Mahatma Gandhi terutama pada ajaran Swadeshi Ahimsa Satya dan Karuna kira-kira siapa ya beliau ini sudah ada yang langsung menjawab ternyata dengan hanya satu clue oke ya terima kasih kemudian clue yang kedua adalah ia sempat mengajar beberapa sekolah di Bogor Singaraja dan di Denpasar kemudian yang ketiga clue yang ketiga adalah ia adalah perempuan Bali pendiri Asram Gandhi Candidasa pada 1976 oke nah ternyata sudah banyak yang menjawab ya ada yang menjawab oke ada dua orang jawabannya adalah masih ada yang menjawab oke kita tunggu silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau menjawab sebelum saya kunci jawabannya oke jawabannya adalah B Ibu Ibu Gedong Bosuka jadi dia adalah tekoh yang terspirasi dari Magandi sempat mengajar di Bogor kemudian Singaraja dan Denpasar beliau adalah pendiri Asram Gandhi di pada 1976 nah sekarang ya Bapak Ibu ya tadi sudah ada dijawab banyak yang tadi menjawab A Butri Asih A Nyihajar Dewan Toro dari Ibu Ratna A adalah Nyihajar Dewan Toro ya betul jadi untuk tokoh yang A ini adalah Nyihajar Dewan Toro beliau membina wanita Taman Siswa Taman Indria dan Taman Muda dalam perguruan Taman Siswa di Yogyakarta kemudian yang C yang C ini adalah ada yang tahu Bapak dan Ibu yang C kira-kira siapa yang C ini adalah Ibu Maria Walanda Maramis beliau adalah pendiri ikat di Sulawesi Utara dari wadah ini kemudian hadir Highson School untuk perempuan dan sekolah kejuruan putri oke terima kasih Bapak dan Ibu sekarang satu lagi silahkan next Mas Abi ada satu tebakan lagi tebak tokoh yang keempat mungkin Bapak Ibu ini sudah familiar juga ada tiga tokoh ABC keluhnya sekarang adalah pertama ia telah mencipta lebih dari 400 lagu anak di tiga zaman yang berbeda yaitu Belanda Jepang dan Indonesia kira-kira siapa kemudian langsung ada yang jawab oke ya kalau yang kedua adalah beliau guru musik di Holland Indies School atau His Kartini ia mengubah lagu-lagu anak berbahasa Indonesia karena prihatin melihat kondisi anak-anak Indonesia yang tampak kurang bahagia kemudian oh ya kemudian yang ketiga ia mencipta lagu-lagu ceria seperti tik-tik-tik bunyi hujan tik-tik-tik bunyi hujan gitu ya dan lagu-lagu patriotik seperti berkibarlah benderaku nah kira-kira siapa ya wah ternyata nih betul semua jawabannya nih baru nih yang tokoh keempat ini ternyata sangat familiar dan sangat terkenang di hati bapak dan ibu semuanya ya iyalah ya sejak kecil kita menyanyikan lagu-lagu beliau mungkin ya jadi sudah pasti kita hafal betul dengan beliau beliau itu adalah ibu carijah niung atau ibu sud yang biasa kita kenal dengan ibu sud ya itu di gambar A betul sekali bapak dan ibu semuanya terima kasih waduh senang sekali nih kemudian yang ke B ini adalah ibu Aminah Syukur pendiri sekolah kepandaian putri atau neisis school di Kalimantan Timur dan yang ke C adalah nyai Siti Walidah Ahmad Dahlan beliau adalah pendiri sekolah atau asrama putri di bawah naungan Aisyah beliau adalah istri Kiai Haji Ahmad Dahlan baik terima kasih Mas Fawas dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bermain terima kasih Mas Lisin sudah membantu tebak gambar dan tebak atau tebak tokoh dan tadi untuk yang kedua dan yang pertama dan kedua ternyata yang sesi kedua lebih banyak kawan-kawan disini yang tahu gitu salah satunya terkait Bu Gedong dan Bu Sud nah selanjutnya terkait Bu Gedong disini kita sudah kedatangan teman belajar yang langsung adalah cucunya Mbak Isyana Bagus Oka untuk paparannya kami persilahkan Mbak Isyana terima kasih Mas salam kenal juga kepada semua tadi ada Uni Yefri Tehkeni tadi juga nanti ada Burut sepertinya ya Mbak Henny Support terima kasih banyak terima kasih Yayasan Cahaya Guru untuk undangannya untuk berbagi selama sore hari ini mohon maaf saya tadi melihat pembicara-pembicara yang lain sudah membuat semacam presentasi slide saya tadi sempat membuat sedikit saja berupa foto-foto mohon dibantu untuk di-share ya oke ya saya akan coba ini pertama kalinya saya bicara di sebuah forum terkait dengan almarhumah nenek saya Ibu Gedong Ibu Gedong selama ini memang dikenal sebagai seorang pemikir Hindu aktivis perdamaian aktivis dialog lintas agama serta juga seorang pendidik beliau juga perempuan Bali pertama yang menjadi anggota DPR tepatnya di periode DPR Gotong Royong pada tahun 1967 dan juga pada tahun 1999 menjadi anggota MPR mewakili utusan golongan Hindu boleh ke next slide-nya saya dalam waktu sikat coba menampilkan beberapa foto yang memang ada di komputer saya beliau Ibu Gedong Bagus Oka lahir di Bali 3 Oktober 1921 100 tahun yang lalu kalau kita sekarang berada di tahun 2021 dengan nama Niwayan Gedong beliau lahir dari seorang ibu yang ortodoks taat pada upacara dan juga bersikap tegas serta seorang ayah yang berpemikiran modern dan selalu siap mencoba segala sesuatu yang baru kebetulan ayahnya juga merupakan asisten kepercayaan Raja Karangasem yang saat itu berkuasa pemikiran modern ayahnya ini juga membuat Niwayan Gedong Muda menjadi seorangnya perempuan yang sangat beruntung di masa itu karena menjadi salah satu dari empat gadis Bali pertama yang mengarungi lautan Jawa untuk melanjutkan sekolah setelah menamatkan pendidikan di HIS jadi di masa remajanya Ibu Gedong Bagus Oka menjalani delapan tahun masa remajanya di Mulo melanjutkan pendidikan di Mulo dan AMS di Yogyakarta pada saat itu beliau mondok menghabiskan masa remajanya di keluarga Bapak Angkatnya yang seorang profesor teologi Kristen di Yogyakarta seorang pendeta senior gereja Gere kalau ya dapatkan informasi pendeta yang memang juga disegang di Jakarta nah Almarhum Ibu Gedong Bagus Oka sendiri juga memang merupakan seorang Hindu yang taat dan saat di Jogja Almarhumah kemudian mulai mengenal nilai-nilai kekristenan juga ikut ke gereja mengenal doa Bapak kami khotbah di bukit dan memiliki pengetahuan yang baik tentang Alkitab ini bisa dikatakan juga sebagai awal titik awal perkenalan Ibu Gedong Bagus Oka dengan nilai-nilai keragaman menurut ayah saya yang diceritakan oleh nenek saya langsung nasihat pendeta yang dianggap juga sebagai ayah angkatnya oleh nenek saya adalah pelajari agamamu baik-baik jadi keragaman saling menghormati antarumat beragama sudah didapatkan nenek saya sejak kecil sebetulnya Almarhum nenek saya itu Ibu Gedong Bagus Oka ingin menjadi dokter seperti kakaknya yang melanjutkan pendidikan kedokteran di Batavia saat itu namun ayah nenek saya kemudian menyampaikan kamu perempuan jadi guru saja sebenarnya agak sedih mendengarkannya saat itu ya mohon maaf jadi agak sedikit terharu tapi kalau ayah saya menduga saat itu juga ada alasan keuangan juga ya karena nenek saya masih memiliki banyak adik tapi ternyata dari situ kemudian nenek saya menemukan jalan hidupnya dan menginspirasi juga banyak orang menemukan jalan hidupnya menjadi seorang pendidik nah saya rasa ini juga tidak lepas dari pribadi nenek saya yang pantang menyerah gigi juga untuk berusaha serta haus akan pengetahuan dan selalu gemar membaca apalagi saat itu status guru di jaman Belanda juga sangat tinggi dan sangat dihormati nah kemudian karena tidak bisa melanjutkan sekolahnya menjadi dokter nenek saya kemudian Ibu Gedong Bagusoka melanjutkan sekolahnya di PAMS yakni sekolah guru kekristenan kekristenan Belanda di Batavia dan kemudian bekerja di HCS di Bogor selama satu tahun saya kemudian juga menggoogle apakah itu HCS kemudian HCS itu ternyata adalah singkatan dari Hollandche Chinese School yang merupakan sekolah berbahasa Belanda yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda bagi anak-anak keturunan Tionghoa saat itu dan saya juga memperkaya pengetahuan bahasa Inggrisnya dengan mempelajari bahasa Inggris dengan mendengarkan siaran radio BBC setelah sebelumnya juga mempelajari banyak bahasa pada saat menjalani sekolah di IMS mulai dari bahasa Inggris bahasa Perancis dan bahasa Jerman setelah satu tahun mengajar di HCS Bogor Ibu Bedong Bagus Oka kemudian kembali ke Bali dan mengajar di Singaraja tidak lama kemudian Jepang datang dan menurut ayah saya salah satu kekhawatiran dengan kehadiran tentara Jepang membuat nenek saya kemudian memutuskan juga untuk menikah dengan kakek saya Igusti Bagus Oka pada tanggal 16 Juni tahun 1943 saat itu usianya 22 tahun nah kemudian selama tidak lama kemudian anak pertamanya lahir ayah saya lahir di tahun 1944 tapi selama itu beliau tetap mengajar setelah Jepang pergi dari Indonesia setelah Indonesia mempromosikan kemerdekaannya kemudian sempat kembali tinggal di Singaraja masih tetap menjadi guru dan tahun 1947 Indah Kendenpasar untuk juga menjadi guru nah sempat juga pindah ke Makassar selama satu tahun pada saat itu kakek saya ditempatkan di negara Indonesia Timur pada saat itu dan kakek saya pada saat itu bekerja di Departemen Dalam Negeri nah selanjutnya pada setelah tahun Indonesia 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 mengabdekan kemudian kembali dan di mana dibentuk saat itu Provinsi Sunda Kecil saat itu belum ada gubernurnya Provinsi Sunda Kecil itu terdiri dari Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur kakek saya kebetulan dipercaya sebagai residen di perbantukan Provinsi Sunda Kecil baru kemudian ada gubernurnya di tahun 1953 nah dengan dengan exposure-exposure pengalaman-pengalaman kemudian meskipun tetap menjadi guru sebagai guru di Singaraja nenek saya juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang tahun 50-an juga Ibu Gedong Bagus Oka mulai akrab dengan pemikiran-pemikiran Mahatma Gandhi pemikiran tentang pentingnya saling menghormati dialog antar iman pemikiran-pemikiran Ibu Gedong Bagus Oka sungguh amat terinspirasi dari Mahatma Gandhi kalau saya kutip dari tulisan Almarhum Nenek saya di sebuah buku kemudian Nenek saya menuliskan seperti ini Mahatma Gandhi memperkenalkan universal religion secara sempurna sederhana dan jelas universal religion berpangkal pada penghayatan Ramakrishna dari inti semua agama besar seperti Kristen Islam dan sebagainya dan inti dari universal religion ini adalah tiga hal ahimsa yakni non kekerasan emoh kekerasan kedua adalah sat atau kebenaran dan yang ketiga adalah karuna atau walas asih semua sifat-sifat yang menunjang dan memupuk persaudaran manusia itu menuntut toleransi aktif dan sikap saling menghormati tambahannya adalah sikap untuk hidup sederhana dan salah satu kutipan yang sangat kuat dari Mahatma Gandhi sendiri adalah let us live simply so others can simply live marilah kita hidup sederhana agar yang lainnya dapat sekedar hidup kurang lebih itu yang kemudian juga nantinya pada tahun sekitar 1970-an 1976 nenek saya kemudian mendirikan ashram Gandhi di Candidase yang kemudian betul-betul berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran Mahatma Gandhi ini sendiri ada tujuh social sense yang tertulis juga di salah satu dinding di ashram yakni adalah mohon maaf yang pertama adalah wealth without work pleasure without conscience dan yang ketiga sebenarnya yang terkait juga dengan education knowledge atau education without character jadi pendidikan itu akan menjadi sebuah dosa sosial jika kita memiliki pendidikan tapi tidak memiliki karakter dan Ibu Gedong sendiri juga sangat peduli pada dunia pendidikan setelah mengajar baik dari SMP di Denpasar kemudian SMA di Singaraja sampai akhirnya menjadi kepala sekolah di tahun 61 di Singaraja dan selanjutnya setelah menyelesaikan studinya di Universitas Udayana sebagai sarjada muda pada tahun 1964 Ibu Gedong kemudian mulai menjadi dosen di Universitas Udayana lebih banyak mengajar bahasa Inggris tidak hanya itu tapi Ibu Gedong memang juga memiliki perhatian yang didasari oleh keprihatinan terhadap dunia pendidikan saat itu dunia pendidikan yang dianggap tidak lagi menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan generasi yang berwatak dan tentu saja perlu ada perubahan itu sebabnya salah satunya adalah dengan mendirikan ashram gandhi dengan mendirikan dan juga membawa ada cukup banyak anak-anak yang kurang mampu kemudian masuk ke dalam ashram diberikan juga semacam beasiswa terutama fokus kepada perempuan dan juga diajarkan tentang pendidikan tentang nilai-nilai ajaran Mahatma Gandhi di sana kalau ada satu pesan dari Mahatma Gandhi juga yang dituliskan oleh nenek saya pendidikan adalah untuk menggalis segala sesuatu yang baik dalam diri manusia nah sebagai salah satu perempuan Bali pertama yang berkesempatan untuk memproleh pendidikan tinggi Ibu Gedong juga berperan aktif dalam gerakan emansimasi kaum perempuan di Bali untuk itu beliau mendirikan Yayasan Kosala Wanita di tahun tahun 1952 dimana Yayasan Kosala Wanita ini juga mendirikan klinik ibu dan anak di depan RSUD Singaraja di sekitar tahun 1955 memang upayanya adalah untuk melakukan pemberdayaan perempuan terbesar di bidang kesehatan dan pendidikan menurut Ibu Gedong perempuan adalah sosok yang harus bebas dari buta huruf yang harus memperoleh pendidikan agar nantinya tidak menjadi sasaran penipuan manipulasi ataupun eksploitasi jadi Ibu Gedong Bagus Oka sangat ingin memajukan perempuan juga perempuan Bali terutama termasuk dengan memberikan beasiswa-beasiswa kalau ayah saya sempat mengingat ada yang mendapatkan beasiswa di sekolah pertanian menengah atas di sekitar tahun 60-an kemudian juga ada yang mendapatkan beasiswa apoteker sampai akhirnya mempunyai apotek tapi beasiswa-beasiswa juga terus dilakukan pada murid-murid perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu sambil menjalankan kehidupan di Asyam Santidase bahkan ini masih terus berlangsung hingga tahun 2000 setelah krisis 98 yang beruntukkan nilai rupiah nah kalau melihat juga nenek saya juga termasuk salah satu seorang yang beruntung karena berkesempatan untuk berdialog dengan banyak tokoh-tokoh karena pada saat itu di tahun 50-an kakek saya menjadi residen diperbantukan untuk Provinsi Sumbar Kecil berkesempatan juga bertemu dengan Bung Karno dan banyak ngobrol juga dengan Bung Karno pada saat itu ketika ayah saya bertanya kemudian apa yang diobrolkan oh banyak hal termasuk bicara tentang Mbak Gawat Gita jadi tukar pikiran karena nenek saya memang sangat sering senang berbicara dan tukar pikiran sepertinya Bung Karno juga jadi senang bertukar pikiran pada saat berkunjung ke Bali kemudian juga pada tahun 1965 sampai 1967 nenek saya juga aktif di pergerakan banyak dekat dengan orang-orang di dunia politik juga kemudian juga akhirnya dipercaya menjadi anggota DPR Gotong Royong pada saat itu ada 4 orang dari Bali dan setelah mempelajari terus pemikiran-pemikiran Mahatma Gandhi tentang toleransi juga nenek saya juga jalannya selain sebagai seorang pendidik juga mempromosikan dan menjadi seorang aktivis yang mempromosikan perdamaian dialog antar umat beragama dan dialog antar umat beragama ini juga membawa perjalanan hidupnya dekat dengan banyak aktivis tokoh-tokoh lintas agama salah satunya juga adalah Almarhum Gus Dur Ibu Gedong Bagus Oka sangat dekat dengan Gus Dur dan sangat sering berbincang berdialog bahkan pada saat kalau ayah saya cerita ya waktu kecil datang ke rumah Gus Dur Almarhum itu pada saat untuk mencari nenek saya untuk berbicara dan pada saat Gus Dur pertama kali menjadi presiden kunjungan pertamanya adalah ke Bali dan pergi ke tempat nenek saya tujuannya sebetulnya karena memiliki kesamaan untuk memperjuangkan toleransi dan dialog antar iman ini yang sampai saat ini juga terus berusaha kami perjuangkan karena jangan sampai Indonesia menjadi tempat yang tidak lagi toleran karena seperti yang kita ketahui Indonesia berasal dari banyak suku agama budaya dan kita tentu saja berharap agar Indonesia yang beragam tetap dapat menjadi beragam dan selalu toleran terhadap keragaman itu sendiri dua menit lagi Mbak Isyana Ibu Degus Oka juga mengarah banyak murid-muridnya untuk sesuai dengan minat dan bakat diantara murid-muridnya ada Putu Jaya waktu itu juga sempat diarahkan dan diarahkan untuk mendapatkan semacam pertukaran pelajar ke Jepang kemudian juga meskipun pendidikan menjadi satu-satunya yang penting jika ada seseorang yang kemudian tidak naik kelas maka nenek saya tidak akan memarahi tapi akan lebih mengatakan bahwa oh bagus silahkan diulangi lagi saja jadi akan memberikan semangat dan tidak mengejek jadi termasuk juga pada saat ketika salah satu anaknya tidak naik kelas tidak dimarahi kemudian diberikan semangat untuk tetap mengulang dan sampai saat ini bisa sukses kurang lebih seperti itu dan karena aktivitasnya di bidang toleransi ini terus aktif dengan gerakan ahimsa menjadi salah satu di World Conference dan juga aktifkan gerakan ahimsa atau omoh kerasan dan menjadi aktivis perdamaian dan aktivis dialog lintas agama tahun 1999 ibu gedong bagus dianggap menjadi anggota MPR golong Hindu saat itu dan meninggal dunia di tahun menjadi anggota DPR terima kasih baik terima kasih Mbak Isana untuk cerita tentang gedong sangat menarik salah satu yang saya merasa luar biasa ketika mendengar bahwa pendidikan adalah penggalian hal-hal baik terhadap manusia itu sampai saya lihat saat dengarnya wah luar biasa sekali terima kasih selanjutnya kita akan beralih ke Ibu Maria Walanda Maramis yang akan disampaikan ulasannya oleh Kak Ruth Kak Ruth apakah sudah bisa bergabung dengan kami? iya oke selamat selamat sore mas dan selamat sore para peserta sekalian mohon maaf saya tidak bisa tampilkan kamera video saya karena saya sedang berada di luar kota dan lupa membawa kamera eksternal gitu saya baru sadar tadi ketika saya mau connect dengan link ini baik tidak apa-apa Kak Ruth silahkan ya terima kasih mas pertama-tama saya sampaikan banyak terima kasih kepada Yayasan Cahaya Guru yang meminta saya tapi lebih kepada memberikan ruang untuk mempresentasikan tokoh yang kita kenal dengan nama Maria Yosefin Catherine Walanda Maramis nah saya sampaikan ini karena bagi saya Maria Maramis ini banyak dilupakan orang bukan hanya dilupakan oleh masyarakat Indonesia tetapi juga oleh kita masyarakat di Tanah Minahasa pertama saya melihat bahwa Maria Maramis ini terkubur di dalam narasi-narasi besar dari kokoh pendidik dan pahlawan nasional yang male dominated tapi selain itu juga Maria Maramis ini tenggelam di dalam narasi-narasi besar dari pahlawan perempuan dan juga para pendidik perempuan tingkat nasional yang cenderung jawa sentris atau Indonesia barat sentris karena itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Cahaya Guru yang memberikan ruang untuk lebih mengenal dari dekat siapa Maria Maramis ini baik saya mohon ditampilkan slide yang sudah saya kirim ke admin mohon maaf saya tidak bisa tampilkan sendiri karena saya ada di luar kota saya bacakan aja materi yang sudah saya siapkan supaya saya lebih fokus pada apa yang tertulis karena secara biologis saya tidak terikat langsung dengan toko ini tetapi juga saya bukan pengurus pikat organisasi yang dirikan oleh Maria Maramis tetapi saya hanyalah seorang masyarakat biasa yang punya minat dan konsen untuk mengkaji lebih dalam toko ini baik perjuangan maupun kiprah dan kontribusinya bagi pembebasan kaum perempuan di Minahasa khususnya dalam bidang pendidikan dan politik lanjut setelah berikutnya bagi saya penting sekali kita mengetahui sedikit biografi singkat dari tokoh ini dan saya membagi biografi singkat ini dalam dua bagian pertama terkait dengan lingkungan keluarga dari Maria sendiri dan kedua dari lingkungan sosial di mana dia berinteraksi keluarga pendeta atau keluarga misionaris yang ditempatkan dan bekerja di daerah di mana Maria hidup nah saya kira ini penting sekali karena seperti tadi saya perhatikan ketika mas menanyakan nama dari gambar yang ditampilkan di slide hampir semua tokoh-tokoh yang ditampilkan itu bisa dijawab oleh para peserta tapi sayangnya ketika ditanya siapa tokoh yang menunjuk pada sosok atau gambar Maria Maramis tidak ada yang menjawab ya mudah-mudahan ini karena soal waktu saja tapi bukan karena memang ketidaktahuan kita tentang tokoh ini dan ini saya lihat juga di dalam buku yang diterbitkan oleh komunitas bambu berhubungan dengan sejarah pergerakan perempuan Indonesia sangat sedikit informasi yang ditulis oleh penulis tentang Maria Maramis kecuali menyebutkan nama organisasi yang didirikannya yakni PIKAT dan itu menjadi juga keprihatinan tetapi tentu juga kerja-kerja kita bersama khususnya saya dan kawan-kawan yang ada di Tanah Minahasa baik saya akan menjelaskan sedikit biografi singkat terkait dengan lingkungan keluarga dari Maria lahir dari keluarga sederhana di desa Kema sekarang ini Kema itu terletak di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Minahasa Utara nah ia lahir pada tanggal 1 Desember 1872 dengan nama lengkapnya Maria Josephine Catherine Maramis ia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara satu kakaknya perempuan dan satunya lagi kakak laki-laki nah ibunya bernama Sarah Rotin Sulu dan ayahnya bernama Bernadus Maramis namun pada usia enam tahun Maria menjadi yatim piatu orang tuanya meninggal akibat wabah kolera yang melanda Tanah Minahasa waktu itu ia kemudian bersama dengan dua kakaknya diasuh oleh pamannya namanya Esau Rotin Sulu dan pindah ke Air Madidi dimana pamannya menjabat sebagai kepala pemerintahan distrik Tonsea sekarang ini setingkat dengan bupati dan mendapatkan pangkat mayor lanjut walaupun diasuh oleh paman dan bibiknya yang tergolong keluarga terpandang kala itu Maria dan kakak perempuannya hanya menempuh pendidikan dan tamat sekolah rakyat atau false school yang berlangsung tiga tahun lamanya inilah standar pendidikan paling tinggi bagi kaum perempuan dari kalangan rakyat biasa sebagaimana berlaku dalam masyarakat waktu itu bahwa pendidikan anak-anak perempuan cukup sampai di situ karena kewajiban selanjutnya ialah belajar dan mengurus hal-hal domestik sekaligus sebagai persiapan memasuki perkahwinan lain halnya dengan kakaknya laki-laki ia memperoleh perlakuan yang istimewa yakni melanjutkan studi kejenjang lebih tinggi dan bahkan ke sekolah yang bergensi yang dikhususkan bagi anak-anak laki-laki dan keluarga pejabat tinggi atau keluarga dari pejabat yang berkuasa lanjut hidupnya bersama dengan keluarga dari pamannya bergelar mayor dan menjabat kepala distrik itu membawa Maria pada suatu lingkungan sosial terpandang disinilah Maria dan kakaknya perempuan belajar atau diajarkan tentang tata krama pergaulan masak-memasak dan urusan kerumatanggaan lainnya pada usia 19 tahun yakni pada tanggal 22 Oktober 1891 Maria menikah dengan Yosef Frederick Talusung Walanda seorang guru yang pandai berbahasa Belanda mereka kemudian pindah ke desa Maumbi pernikahan dengan suaminya yang berprofesi guru memungkinkan ruang pergaulan Maria semakin luas dan bahkan meliputi kalangan pejabat dan kelas berpendidikan apalagi profesi guru masa itu ditanam Minahasa menempati status sosial kelas menengah kedua lingkungan keluarga pendeta atau keluarga misionaris yang menjadi keluarga dimana Maria berkenalan berinteraksi bahkan berelaksi dengan sangat baik nah di Maumbi Maria bertemu dengan keluarga pendeta bernama Jan Pen Hof yakni misionaris yang bertugas di kota Menado sekitar tahun 1890 sampai dengan 1910 setelah itu mereka kembali ke Belanda seperti para perempuan misionaris lainnya yang diutus oleh badan sending Belanda pendeta Pen Hof selain melayani jemaat juga bekerja sebagai guru formal pun informal pendidikan model sending ini merupakan bagian dari metode penginjilan yang sangat maju dan berpengaruh di tanah Minahasa masa itu tentu selain sejalan dengan politik etik pemerintahan kolonial Belanda yang dimulai pada awal abad ke-20 juga dilihat bahwa melalui pendidikan atau melet literasi akan dapat membawa orang Minahasa mengerti agama baru atau agama Kristen yang diajarkan oleh para misionaris keluarga pendeta Tenhoff muda beradaptasi sangat disukai dan disegani oleh masyarakat setempat seperti dicerterakan oleh anak dari Maria Maramis ini rumah mereka terbuka bagi anak-anak untuk belajar apapun jenis kelamin tidak ada pembatasan atau pembedaan dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan diantara mereka bahkan ada yang tinggal dan menetap di rumah yang disebut pada waktu itu anak tiara disinilah Maria berkenalan dengan istri pendeta Tenhoff atau yang disebut Nyonya Hof yang banyak mengajarkan termasuk kepada Maria tentang urusan-urusan kerumatanggaan etika pergaulan hal berpakaian berkebun dan sebagainya yang memang menjadi perhatian utama perempuan-perempuan Minahasa bahkan perempuan-perempuan Belanda yang ada di Tanah Minahasa waktu itu sampai pada pelajaran bahasa Belanda mengumpulkan anak piara seperti ini di satu rumah seperti dilakukan para keluarga misionaris waktu itu adalah salah satu metode umum dari penginjilan yang kemudian menjadi cikal bakal tradisi sekolah yang berasrama yang diadopsi oleh Maria setelah mendirikan tikat lanjut kita akan masuk pada kipra dan kontribusi Maria nah pertama badirana pendidikan tidak ada kepastian kapan tetapi diperkirakan sebelum tahun didirikan organisasi pikat akronim dari percintaan ibu kepada anak temurunnya pada tahun 1917 Maria dan keluarga sudah pindah ke kota Manado mengikuti mutasi suaminya di kota ini yang menjadi pusat keresidenan yang mengeluarkan banyak kebijakan serta heterogen Maria tak hanya berjumpa dengan orang-orang dari beragam suku dan agama serta berkenalan dengan banyak teman-teman guru dari suaminya tetapi juga melihat bahwa saatnya ia mewujudkan cita-cita dan harapannya yakni memajukan kaum perempuan terutama di bidang pendidikan pengalaman diskriminatif berbasis gender bersama dengan kakaknya perempuan yang tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikan tinggi seperti kakaknya laki-laki serta adanya pembedaan kelas sosial yang membatasi sekolah-sekolah tertentu hanya dikhususkan kepada mereka yang berkebangsaan Belanda dan atau kepada anak-anak pribumi dari lingkungan keluarga pejabat pemerintahan memunculkan kegelisahan dan pemberontakan di dalam diri Maria diceritakan di dalam buku yang ditulis oleh anaknya demikian di usianya yang masih belia sering ia bertanya dalam hatinya mengapa anak laki-laki boleh meneruskan pelajarannya dan mengapa anak perempuan harus tinggal tetap di rumah saja bukankah Tuhan menciptakan manusia di atas bumi ini antara laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah sama demikian tulis Muci anak perempuan Maria mengenang ibunya pergulatan batin yang lahir dari struktur masyarakat patriarkal yang melahirkan realitas ketidakadilan dan gender superior ini bahkan yang dialami sendiri oleh Maria kemudian membentuk kepribadian Maria sejak kecil bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara sebagai produk dari persilangan atau interseksionalitas ragam peradaban terutama peradaban Minahasa dan Belanda atau Barat memungkinkan Maria tampil sebagai sosok hibrid yang menemukan dalam perjalanan hidupnya nilai-nilai yang membentuk visi dan idealisme perjuangan bagi transformasi sosial berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender dan penghapusan sistem kelas bahwa sesungguhnya akses untuk memperoleh pendidikan adalah juga hak dari kaum perempuan tidak hanya laki-laki ide ini tampak sekali dipengaruhi terutama oleh relasi dan interaksi Maria dengan Nyonya Hof istri dari misionaris Belanda Tuan Ten Hof namun menurut saya ini pandangan saya mungkin juga ide kesetaraan yang ada di dalam diri Maria telah melekat pada dirinya sebagai seorang perempuan Minahasa yang mewarisi nilai kultural yang egaliter dan demokratis mungkin pengertian demokratis yang masih sederhana pada waktu itu saya perlu tambahkan penjelasan di sini bahwa justru sebelum kolonialisme atau penjajahan barat yang datang bersamaan dengan kristianisasi di tanah Minahasa masyarakat Minahasa itu bukan masyarakat yang feudalistik tetapi sebagaimana yang kami warisi dari para leluhur masyarakat kita adalah masyarakat yang egaliter yang mengutamakan nilai-nilai kesetaraan dan juga ruang yang sama hak yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dan itu sangat terlihat dalam kosmologi orang Minahasa yang berpusat pada sosok seorang perempuan bernama Karema dan masih ada juga mitologi lainnya yakni manusia pertama itu bukan laki-laki tetapi perempuan bernama Lumi Mu'ud paduan idealitis perjuangan bagi pemenuhan hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan mendorongnya menjadi penggerak dan berhasil mendirikan sebuah organisasi bernama PIKAT bermula dari perkumpulan perempuan Minahasa namun kemudian berkembang menjadi organisasi yang konsen dan fokus pada pendidikan keterampilan kerumah tanggaan anak-anak gadis untuk memenuhi pendidikan dimaksud diputuskanlah penyediaan rumah tinggal termasuk asrama bagi para anak gadis yang akan belajar di sekolah PIKAT pada tahun berikutnya berdirilah sekolah yang berasrama dengan nama Huis Hout School yang kemudian dikenal dengan nama Huis Maria kemudian kontribusinya bagi ranak jurnalisme untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya bagi pemenuhan hak dan pengajuan kaum perempuan Maria mempropaganda gagasan dan pemikirannya itu dengan menulis di berbagai media cetak di antaranya koran cahaya siang selanjutnya PIKAT sendiri menerbitkan curah kabar bisa kita baca di dalam slide ini karena waktu sangat terbatas pada masa itu Maria tampil tak hanya sebagai seorang kontributor jurnalis yang aktif dan kritis tetapi juga menjadi tokoh perempuan yang vokal dalam perjuangan pembebasan dari penjajahan dan struktur-struktur sosial yang menindas berkelindan dengan berkembangnya pergerakan nasional yang kian menguat kala itu tiga rana politik perjuangan Maria tak hanya untuk pemenuhan hak perempuan dalam mengakses pendidikan tetapi juga merambah hingga kerana politik yakni hak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi anggota dari sebuah badan yang bernama Minahasarat perjuangannya itu berhasil setelah diputuskan hak politik kaum perempuan pada tahun 1921 rana budaya Maria juga adalah perempuan yang berakar dalam kultur keminahasaan yang kuat ini terlihat antara lain dalam pementasan budaya yang dilakukan oleh Pikat dalam rangka pengembangan kemandirian dana yang menampilkan drama tentang pingkan matindas kisah ini adalah sebuah legenda rakyat Minahasa yang mencitrakan tentang tokoh pingkan sebagai perempuan berani cerdas dan berakal dalam menyusun strategi mengalahkan Raja Mengondo kecerdasan dibanggar dengan kebijaksanaan itulah yang membuatnya berhasil menyelamatkan suaminya dari ancaman pembunuhan Raja tersebut tapi selain itu juga indikasi menunjuk bahwa Maria ini adalah sosok perempuan Minahasa yang berakar dalam kulturnya itu penampilannya tidak seperti perempuan Minahasa yang sangat dipengaruhi oleh budaya barat pada waktu itu termasuk dalam berpenampilan pakaian tetapi dia berpakaian sangat sederhana sebagaimana perempuan Minahasa pada umumnya waktu itu nah ini beberapa catatan pembelajaran dari pemikiran Maria Wallanda Maramis untuk kita refleksikan kini nah sosok Maria bagi saya adalah role model bagi perjuangan kita kini dalam melawan struktur patriarkal yang berkelindan dengan sistem kelas yang sampai sekarang masih hidup memang Maria tidak tidak menyelesaikan tugasnya sampai tuntas tapi itu adalah tugas kita bersama untuk melanjutkan spirit dan perjuangan Maria dalam kerja-kerja kita masa kini nah yang saat itu memang masih termarjinat termarjinalkan tersubordinasi dan juga dialami oleh kelas minoritas lainnya nah persilangan ragam peradaban melalui perjumpaan dan interaksi perempuan lokal dan barat melahirkan sosok hibrit yang mampu merespons tantangan zaman dan melakukan transformasi sosial nah pendidikan modern awalnya diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai politik etis atau balas budi itu kemudian dipakainya sebagai alat bagi pembebasan dan pemajuan hak-hak perempuan terutama dalam bidang pendidikan dan politik nah tentu ini juga menjadi catatan reflektif bagaimana dengan kita dan lembaga pendidikan kita saat ini yang cenderung menyiapkan bahan ajar yang sudah jadi guru-guru tidak produktif dan kreatif demikian juga anak didik yang tidak diajarkan menjadi seorang yang otodidak seperti Maria Maramis yang hanya mengecap pendidikan setara dengan tingkat sekolah rakyat tetapi kemudian ia berhasil menjadi seorang perempuan intelektual dan pemikir yang kemudian menggabungkan dengan tindakan aksi dalam gerakan-gerakan yang dipimpinnya waktu itu dan ini terakhir demikian juga persilangan antara urusan publik dan domestik memampukannya membawa kaum perempuan masa itu dapat melepaskan dari ketertinggalan dan ketidakadilan gender serta ketimpangan kelas dan merekonstruksi struktur baru yang setara terutama dalam pendidikan dan politik aksinya ini tentu melampaui stereotip-stereotip perempuan masa itu termasuk stereotip perempuan misionaris yang datang dari Belanda ini menjadi tantangan kita bersama kaum perempuan masa kini apakah spirit ini masih hidup di kalangan perempuan dalam membebaskan dirinya dari domestikasi yang menindas dan bukan sebaliknya membebaskan menjadi perempuan yang merdeka serta otonom atas dirinya terima kasih baik terima kasih Kak Ruth untuk paparan Ibu Maria Walanda Maramis yang ternyata sangat luar biasa sekali pergerakan-pergerakan dalam dunia pendidikannya di Minihasa khususnya baik kawan-kawan kalau tadi saya sudah melihat beberapa refleksi dari kawan-kawan sebenarnya tentang empat tokoh yang empat tokoh perempuan pendidik ini salah satunya misalnya ada dari Bu Francisca atau sebenarnya Bu Francisca tadi menyatakan bahwa konsep berpikir memajukan pendidikan bagi kaum perempuan pada waktu pada berapa waktu itu adalah konsep yang sangat luar biasa dimana saat ini sudah bisa dirasakan bagaimana keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kemudian ada hal yang saya tidak tahu dari siapa tapi ada hal yang saya petik tentang pembelajaran dari One Rohana bagaimana proses belajar itu harus dengan berbagai pendekatan atau metode kemudian kedua bagaimana memberikan kesempatan kepada para murid untuk bertanya dan memberikan pendapat kemudian ada lagi dari Ibu Nasrin bahwa perjuangan para perempuan pahlawan kita itu di setiap penjuru Nusantara dalam keadaan serba kesulitan di zaman dahulu namun dengan pelayanan dan pengorbanan mereka kita melihat transformasi untuk kemajuan bangsa dan negara yang pada akhirnya bisa kita nikmati pada hari ini kemudian ada dari Pak Nyoman Sadra bahwa menyatakan bahwa dalam dalam proses pendidikan yang disampaikan Ibu Gedong tidak hanya mengajarkan teori tapi juga filosofi dalam memberikan contoh yang real salah satunya dengan disiplin nah kalau tadi terkait Ibu Gedong Bu Heni Supolo juga menyatakan bahwa Ibu Gedong adalah salah satu contoh ruang perjumpaan yang paling dekat dari dirinya sendiri karena walaupun beliau bertemu dengan Bapak Angkat seorang Nasrani tapi beliau tetap menjadi Hindu yang taat baik itu ada beberapa refleksi dari para kawan-kawan guru tapi juga ada pertanyaan dari kawan-kawan guru yang saat tadi saya melihat beberapa komentar salah satunya di saat ini apa yang pembelajaran yang relevan dari setiap tokoh yang sudah kita ulas tadi dari kawan-kawan mungkin tadi saya minta terlebih dahulu dari Uni Yefri adakah hal yang paling relevan untuk pembelajaran dari Ibu Rohana Kudus Uni oke kalau begitu saya boleh minta teh Kenny dulu iya Mas Pawas terima kasih oke jadi pembelajaran yang bisa diambil yang masih relevan dari Ibu Radinda Wisafika sebetulnya kalau dalam konteks kita di zaman ini dan pendidikan zaman ini bisa dikatakan konsep pendidikannya relevan terutama saya mengambil dari semangat perjuangan beliau spirit perjuangan beliau yang dimulai dari empati yang dimulai dari empati terhadap lingkungan di sekelilingnya lalu empati itu berubah menjadi sebuah courage keberanian courage dia berani mempertahankan pemikiran pemikirannya yang pada saat itu merupakan pemikiran pemikiran yang bisa dikatakan menentang kondisi pada saat itu gitu ya lalu yang ketiga adalah dengan berbekal empati dengan berbekal keberanian disertai keberanian lalu juga disertai dengan kegigihan jadi tidak berhenti berjuang hanya pada tataran ide atau gagasan tapi gigih terus memperjuangkan hingga perjuangan itu memperlihatkan sedikit dengan sedikit hasilnya yang memberikan makna besar bagi kehidupan masyarakat banyak gitu kira-kira misalnya terima kasih teh Denny selanjutnya mungkin Uni Efri apa sudah bisa? Uni apa sudah bisa Uni Efri? oke maaf makasih banyak oke silahkan ya bahagia iya ya apa namanya tentu kalau kita lihat pembelajaran yang sangat bergolok itu adalah bagaimana tadi sebetulnya di bagian akhir itu saya itu bagian yang saya pikir sebagai sesuatu yang bergolok bahwa pendidikan itu seperti yang diajarkan oleh Oniro Harna adalah upaya untuk membuat perempuan khususnya dan laki-laki meningkat kepercayaan dirinya meningkat harga dirinya gitu ya karena belajar karena mereka memiliki pengetahuan memiliki keberdayaan dengan keterampilan yang dia memiliki gitu maka penghargaan terhadap dirinya itu semakin meningkat gitu dan mereka juga bisa melihat dunia ini secara luas dengan pengetahuan yang dia memiliki itu menjadi bagian yang terpenting selain tadi praktek-praktek pembelajaran yang terjadi di ruang-ruang kelas pada saat ini perlu kita refleksi gitu ya bahwa ternyata ada banyak praktek-praktek yang dilakukan pada saat ini yang bentuknya itu adalah apa namanya mengatur gitu ya malah itu menjadi bagian yang mungkin kita merahuan bahwa mendidik itu adalah memberikan ruang yang baik bagi peserta didik untuk bisa mengekspresikan dirinya dengan keberagaman apa namanya suku gitu ya itu menjadi bagian yang yang terpenting karena Onirahana merasakan sekali gitu ya bahwa pengekangan yang terjadi pada kehidupannya pada saat masa hidupnya itu perempuan tidak boleh keberanaman dan segala macam pengaturan yang luar biasa mulai dari tingkat sosial sampai itu ke apa namanya ke dunia pendidikan itu menjadi suatu hambat menurut dia untuk khususnya perempuan bisa berkembang dan menghadirkan jati dirinya ke ruang-ruang publik itu menjadi bagian yang terpenting dan karena kami memahami sudah atau masih boleh boleh satu lagi oke memahami bahwa ada banyak juga praktek-praktek yang salah selanjutnya mungkin saya persilahkan untuk Mbak Isyana terkait apa sebenarnya yang masih bisa relevan untuk terkait pemikiran ibu gedong atau apapun itu silahkan Mbak Isyana sebenarnya mendapatkan ini dari kolom chat tadi dari Pak Sadra Pak Sadra yang hadir disini salah satu orang yang sangat berjasa juga membantu ibu gedong dalam pelaksanaan dan menjalankan ashram di Candidasa gedong gak di ashram namanya sekarang dan kalau menurut Pak Sadra ini tentang isu perempuan ibu gedong sangat terinspirasi oleh salah satu nama Tuhan dalam Hindu yaitu Arda Nareswari yaitu Tuhan memiliki dua wajah yaitu laki-laki dan perempuan artinya laki-laki dan perempuan yang paling penting juga memang sebetulnya yang menjadi concern ibu gedong adalah bagaimana upaya pemberdayaan perempuan terutama perempuan dalam pendidikan bagaimana perempuan juga harus mendapatkan pendidikan agar nantinya kita tahu jangan sampai perempuan kemudian dibodoh-bodohi dimanipulasi dan dieksploitasi karena bagaimanapun juga perempuan memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa ini ini mohon maaf kurang lebih seperti itu dan selain itu juga tentu saja adalah tentang perjuangan ibu gedong terkait dengan dialog antarumat beragama tentang dialog antarumat beragama dan masalah toleransi toleransi yang perlu terus kita jaga perlu terus kita pupuk dalam kita berbangsa dan bernegara karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga kita adalah bangsa yang beragam jangan sampai keberagama dari bangsa ini itu sebabnya itu yang harus terus kita perjuangkan sebagai tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki juga harus terus memperjuangkan bagaimanapun beragama toleransi dapat terus dijaga di Indonesia terima kasih Mbak Isyana selanjutnya Kak Ruth boleh menyampaikan hal apa yang terima kasih Mas dalam dunia pendidikan ada tiga poin pertama saya kagum dengan Maria Maramis ini karena dia sebetulnya hanya mengecap pendidikan formal itu tiga tahun lamanya dan itu setara dengan sekolah rakyat atau tingkat SD sekarang ini tapi memang berbeda mutu atau kualitas pendidikan waktu itu dibandingkan dengan sekarang ini tapi bagi saya itu kan tidak cukup tetapi apa yang membuat dia berkembang menjadi seorang pemikir atau seorang intelektual selain interaksi dan relasi sosialnya itu dia mudah bergaul tetapi juga menimba banyak pengetahuan dan ilmu dari siapa saja sekalipun orang itu antek-antek Belanda tetapi yang menarik dia banyak belajar dari seorang perempuan misionaris istri dari seorang pendeta nah saya mengagumi dia karena ternyata dia tidak hanya merasa cukup dengan pendidikan formalnya yang sangat terbatas itu tetapi dia mengimbanginya dengan belajar sendiri atau otodidak dan bagi saya ini kekurangan dan kelemahan pendidikan sekarang ini di lingkungan kita pendidikan yang kurang merangsang anak didik menjadi otodidak itu satu lalu kedua apa namanya interseksionalitas atau persilangan yang domestik dengan yang publik itu ternyata membawa dia mampu merajut kemampuan dan dan kemampuan dalam perjuangannya bagi pembebasan perempuan nah kita kita sekarang mungkin ini salah satu koreksi atau introspeksi bagi kita kaum feminis gitu yang terlalu radikal dan liberal sehingga ada yang cenderung meninggalkan aja pekerjaan pekerjaan domestik nah saya ini mengingatkan saya juga karena memang saya juga senang dengan pekerjaan domestik misalnya memasak karena saya juga sepat makan ini menguatkan saya bahwa ternyata pekerjaan domestik itu bukan bukan mau mengindikasikan bahwa kita perempuan ini adalah perempuan yang tertindas tetapi justru akan mampu menolong saya bagaimana itu mengemas menjadi satu dengan urusan-urusan publik sehingga dapat menjadi alat bagi transformasi sosial dan ketiga saya belajar strategi dari dari Maria Maramis nah ada kritik dari Mariana Katopo seorang feminis Kristen pertama Asia yang juga berasal dari Minahasa terhadap Maria Maramis ini dia tidak menyebutkan toko ini sebaliknya dia menemukan menyebutkan toko lain seperti Dewi Sartika nah itu karena ketidaksukaannya kepada Maria yang menerima bantuan-bantuan dari pihak Belanda juga nah buat saya bagi kita kaum feminis strategi itu perlu sekalipun ada idealisme perjuangan yang begitu kuat tetapi harus diimbangi dengan strategi nah ada ungkapan dari seorang feminis yang saya suka katanya begini unlikely contemporary koalisi jadi sekalipun kita tidak suka tapi kita membutuhkan koalisi sementara itu itu bukan koalisi permanen jadi itu yang saya lihat dari sosok Maria tidak langsung berhadapan secara frontal dengan kultur budaya barat yang sangat mempengaruhi perempuan-perempuan minahasa kalangan atas pada waktu itu ataupun langsung melawan pemerintah kolonial Belanda tetapi dia memakai strategi itu dan strategi itu baginya adalah alat bagi perjuangan pendebasan dan transformasi terima kasih baik terima kasih Kak Ruth sudah menyampaikan hal yang relevan terkait dunia pendidikan baik kawan-kawan semua terima kasih untuk kegiatan pada siang hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang Ibu Ruhana Kudus kemudian Ibu Dewi Sartika kemudian Ibu Gedong Bagus Oka dan juga Ibu Maria Walanda Maramis saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa tapi hal yang karena pasti setiap pembelajaran setiap dari kita memiliki pembelajarannya masing-masing tapi hal yang paling ingin saya sampaikan bahwa keempat perempuan pendidik ini memberikan banyak harapan kepada kita dan pembelajaran tentang bagaimana tidak mudah menyerah dan kawan-kawan guru saya percaya bahwa kawan-kawan guru pun tidak mudah menyerah apalagi dalam proses pendidikan masa pandemi untuk kawan-kawan guru sehat selalu dan sebelum itu saya minta terlebih dahulu untuk Kak Sisil untuk menyampaikan refleksinya dalam kegiatan hari ini Kak Sisil silakan terima kasih Pawas terima kasih juga teman-teman belajar luar biasa hari ini serta Bapak Ibu Guru serta sahabat cahaya guru yang hadir hingga sore ini saya mungkin di ujung ini saya hendak menyampaikan tiga hal jadi yang pertama yang pertama itu saya mau bilang ketika kami menyelenggarakan acara ini dan mulai membuka registrasi itu sampai kemarin itu kami jadi bertanya-tanya sendiri ya karena judul acaranya tema acaranya eksplisit kami sebutkan perempuan dan pendidikan dan ketika judul ini muncul tema ini muncul laki-laki yang mendaftar bisa dihitung dengan jari jadi hanya sampai kemarin itu hanya 11% dari peserta yang registrasi yang adalah laki-laki misalnya perempuan semua kami ini jadi refleksi kami apakah ini menggambarkan ketika berbicara perempuan hanya urusan perempuan kalau misalnya Ibu Bapak Ibu Bapak sekalian melihat paparan tadi itu jelas perjuangan perempuan pendidik yang dikisahkan mereka tidak hanya berjuang untuk kaum perempuan tapi untuk semua untuk masyarakat dan untuk bangsanya seperti yang dikatakan oleh Uni Yevri tadi One Rohana itu ya dia tidak hanya untuk perempuan tapi juga muridnya ada yang laki-laki dan ketika membangun kampung semua orang diajak berpartisipasi perempuan tidak memikirkan dirinya sendiri tapi juga memikirkan bangsanya nah terus kemudian hal yang kedua kalau misalnya Ibu Bapak mengingat ketika diminta registrasi kegiatan ini Ibu Bapak diminta menuliskan tiga hal yang menggambarkan situasi pendidikan di 2021 karena ini refleksi akhir tahun nah hampir semuanya situasi yang digambarkan dikaitkan dengan bagaimana guru-guru juga orang tua berjibaku dengan persoalan pembelajaran di masa pandemi ada soal platform pembelajaran proses dan pendekatan aturan dampak dan capaian ketika semuanya kami kumpulkan kami rekap terus kami bandingkan gitu ya itu yang nuansa pesimisnya itu lumayan masih lumayan berat gitu ya masih lumayan banyak walaupun hal-hal yang optimis juga tetap hadir di situ saya berharap kami berharap bahwa ketika kita hari ini berdiskusi dan berrefleksi bersama kita juga bisa melihat bahwa perempuan pendidik pada masanya juga punya kesulitan-kesulitan punya tantangan-tantangannya sendiri walaupun mungkin konteksnya berbeda dengan konteks kita tapi mereka selalu berusaha berusaha untuk keluar untuk keluar dari situasi itu jadi kalau tadi Onirohana juga teman-teman host bisa tolong bantu oke terima kasih silahkan kasih jadi selain tadi kisah Onirohana Bu Dewi Sartika saya yakin Bu Dewi Sartika itu tidak melihat perempuan itu tak berdaya justru sebaliknya ketika dia melihat perempuan dia melihat kekuatan yang ada di diri perempuan tapi kemudian bagaimana percaya diri itu dibangkitkan dan bisa ada empati berani lalu mengupayakan perbaikan perbaikan tetap gigih hingga itu memberi makna dan tadi kalau dengar ceritanya Tehkeni juga itu ketika Dewi Sartika bertanya bagaimana dengan rakyat kecil juga mengingatkan kita untuk jangan lupa pada mereka-mereka yang cenderung terlupakan di dalam pendidikan lalu tadi Bu Gedong juga apa ya Bu Isyana juga bercerita tentang Bu Gedong itu bukan sekadar lokalitas lagi tapi bagaimana menjadi warga dunia dengan intoleransi dengan berbagai nilai-nilai yang ada dan terima kasih juga untuk Kak Ruth yang menyampaikan suara dari Timur kami berharap tetap ada ruang tetap bisa memberikan ruang bagi teman-teman dari Indonesia Timur dan selain tadi sejarahnya Maria Maramis ini ada satu bacaan yang satu cerita Maria Maramis yang apa ya yang selalu menginspirasi saya tentang kekuatannya Maria bahwa dia tidak dia adalah orang yang sangat sangat cekatan sangat cakep untuk menangkap situasi di sekitarnya lalu kemudian menyuarakannya dan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan kurang lebih ini seperti format besar yang selalu ECG sampaikan kenali potensi dirimu kenali potensi lingkungan di sekitarmu lalu gunakan keduanya untuk perbaikan dan kebaikan kemudian yang terakhir yang terakhir begini jadi selain berjibaku dengan masa pandemi sebenarnya di 2021 ini ada isu yang cukup kuat interseksi dengan dunia pendidikan yaitu isu gender isu perempuan kalau misalnya kawan-kawan memandang ke belakang di 2021 ini ada persoalan-persoalan terkait apa yang melekat pada tubuh perempuan seragam perempuan bukan seragam laki-laki tapi seragam perempuan terus kemudian kasus-kasus kekerasan seksual yang meningkat di lingkungan pendidikan perkawinan anak juga naik di masa pandemi dan ini adalah persoalan-persoalan yang isu-isu yang juga hadir di 2021 tapi kalau kami melihat ini kok semuanya seperti melihat perempuan jadi kayak diletakkan di satu kaca pembesar dan melihat perempuan sebagai objek kami tetap prihatin dengan hal itu tapi di sisi lain kami ingin juga mengajak ibu bapak guru sahabat cahaya guru semua juga untuk melihat perempuan sebagai subjek bahwa perempuan ini tidak sekadar tubuhnya saja tapi dia juga punya pikiran-pikiran yang bernas dan pemikiran-pemikiran perempuan inilah yang coba kami ajak bapak ibu semua untuk refleksikan dan diskusikan di ujung 2021 ini nah semoga ini membantu kita semua untuk bisa lebih berdaya untuk bisa menghadirkan ruang yang lebih ramah kepada perempuan sehingga perempuan bisa melakukan peran-perannya lebih maksimal karena dia berjuang bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk bangsa ini terima kasih sahabat-sahabat semua dan satu lagi kalau memperhatikan tokoh-tokoh itu mereka adalah tokoh-tokoh yang membaca dan menulis kawan-kawan guru mari rajin-rajin membaca dan menulis terima kasih saya kembalikan ke Fawas terima kasih Kak Cecil untuk refleksi akhir tahunnya selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Ibu Yeni Supolo untuk menutup kegiatan pada hari ini silakan Bu Yeni terima kasih Fawas terima kasih teman-teman semua terima kasih Uni Yefri terima kasih PT Kenny terima kasih Mbak Fisiana dan terima kasih Kak Ruh kita belajar banyak sekali pada hari ini tetapi yang jelas kita akan disadarkan bahwa begitu banyak pemikiran-pemikiran perempuan yang luar biasa tetapi bahannya tidaklah sebanyak itu sehingga mungkin betul tadi menurut apa yang dikatakan sisil bahwa kita perlu menyatukan semua apa yang kita miliki untuk membangun kembali narasi-narasi perempuan dan kalau kita lihat kata kunci dari pertemuan hari ini adalah kemandirian semua perempuan-perempuan hebat tadi intinya adalah kemandirian bagaimana kemandirian itu dimiliki dan juga disebarluaskan agar semua yang berada di sekitarnya juga memiliki keberanian untuk mandiri dan untuk itu saya kira memang perjuangan kita semua masih panjang tapi kita punya kita dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman belajar kita terima kasih untuk teman-teman yang sudah menambahkan di chat room terima kasih untuk hari yang membuat kita semakin kaya terima kasih sekali lagi oh ya terima kasih Fawaz Sisil Lisin Abi Henny Hondro Henny Gerarda dan semua teman-teman tim di belakang panggung Yayasan Cahaya Guru thank you terima kasih Bu Henny kawan-kawan semua terima kasih untuk kegiatan pada siang hingga sore hari ini sangat menyenangkan karena bisa belajar bersama-sama dengan kawan-kawan tentang peran-peran perempuan yang ada di Nusantara bagi kawan-kawan kami mengingatkan untuk nanti akan ada sertifikat namun tolong untuk kawan-kawan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh kawan-kawan panitia nah sebelum itu kita masuk kepada acara utama yaitu kita foto bersama